Malam tiba. Bulan tampak seperti lempengan perak, muncul di antara awan. Bintang-bintang jarang menghiasi sekeliling. Guyue Mobe berdiri di halaman, menatap bulan, matanya bersinar. Adikku, ku dengar kamu terluka hari ini. Suara moyan Guyue terdengar dari belakangnya. Kak, apakah kamu khawatir aku akan trauma setelah dipukuli dengan kejam? Mobe itu berbalik dan tersenyum. Moyan melihat senyum kakaknya dan menghela nafas lega. Meskipun dia khawatir, dia berkata, tentu saja tidak. Saya paling mengenalmu, saudaraku yang baik, kamu memiliki semangat juang yang gigih. Anda adalah pemimpin masa depan keluargamu. Bagaimana Anda bisa takut dengan cedera sekecil itu? Hehehe, aku tahu kamu sangat mencintaiku. Mobe itu menggaruk kepalanya dan tertawa. Tahukah kamu, saudari, di bawah sinar bulan yang cerah, mata anak muda berusia 15 tahun ini bersinar terang. Meskipun aku gagal lagi kali ini, aku mendengar pria Fang Yuan itu bernapas dengan tergesa-gesa selama pertempuran. Dulu, saya dikalahkan olehnya dalam dua atau tiga gerakan, tapi dia selalu tenang dan tenang. Terengah-engahnya sudah menunjukkan kelemahannya. Dia jelas tidak sekuat yang dipikirkan kebanyakan orang. Suatu hari nanti, aku akan mengalahkannya dengan adil. Bagus, kamu memang orang baik dari garis keturunanmu. Moyan tertawa dan menepuk kepala kakaknya, menunjukkan kekhawatiran di wajahnya. Tapi kamu mengalami luka dalam, jadi jangan berlatih selama beberapa hari ke depan. Kak, jangan sentuh kepalaku seperti itu, aku sudah dewasa. Mobile itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada sedikit tidak puas, saya tahu apa yang Anda katakan. Saya sudah punya rencana, saya akan menggunakan beberapa hari ini untuk memelihara dinding aperture saya dan menyelesaikan kemajuan saya dari tahap awal ke tahap menengah. Saya pertama-tama akan mendapatkan posisi pengawas kelas dan menekan pusat perhatian Fang Yuan. Saya akan memberi tahu dia bahwa budidaya guru Gu berfokus pada bakat. Jika Anda berpikir seperti itu, saya yakin. Saya hanya seorang wakil pengawas kelas di masa lalu. Jika Anda menjadi monitor, itu akan menggantikan penyesalan saya. Kakak, jangan khawatir, saya harus mengambil posisi pengawas kelas. Hampir di saat yang sama, di keluarga Chi. Di ruang rahasia, hanya ada obor yang dimasukkan ke dalam lekukan dinding batu biru. Api berkobar dengan ganas, menerangi ruang rahasia kecil itu. Gu Yu Elian, salah satu dari dua tetua yang berkuasa, sedang menghadapi cucunya, Gu Yu Echeng. Keduanya duduk bersila di atas kaus kaki Ketail. Bayangan mereka muncul di tanah, bergoyang seiring dengan nyala api yang menari. Gu Yu Echeng mengulurkan tangannya dan menempelkan telapak tangannya ke perut bagian bawah Ciceng. Untayan cairan primeval berwarna perak putih mengikuti pikiran lelaki tua itu dan mengalir ke celah kota Gu Yu Echeng. Wajah Gu Yu Echeng dipenuhi kegugupan. Pikirannya sepenuhnya terfokus pada bukaannya, mencoba yang terbaik untuk menekan fluktuasi laut primordialnya. Di dunia ini, tidak ada dua daun yang identik. Bagi Master Gu yang berbeda, tidak ada esensi purba yang identik. Begitu cairan primeval asing memasuki celah tersebut, maka cairan primeval di dalam lubang tersebut akan tertahan. Jika Gu Yu Echeng tidak menekannya dan membiarkan esensi purba melawan, hal itu pasti akan menyebabkan benturan esensi purba. Fluktuasi hebat yang disebabkan oleh bentrokan tersebut akan menyebabkan kerusakan pada apercer. Lautan purba di dalam celah adalah fondasi dari budidaya seorang guru Gu, dan itu adalah hal yang paling penting. Begitu bukaannya terluka, kultivasinya akan turun, dan bakatnya akan turun. Setelah celahnya hancur total, Master Gu akan langsung mati. Setelah beberapa saat, Gu Yu Echeng perlahan menghentikan suntikan esensi purba dan menarik kembali tangannya. Gu Yu Echeng segera menghela nafas lega, tubuhnya yang tegang menjadi rileks. Terima kasih kakek, kamu harus menuangkan cairan primeval ke tubuhku setiap tiga hari untuk menutrisi celahnya. Aku sudah membuatmu lelah. Dahi Gu Yu Echeng penuh keringat. Dia menghela nafas dan berkata, tidak ada cara lain. Bakat Anda hanya nilai C. Oke, jika mengandalkan kekuatan untuk maju ke tahap tengah, itu akan memakan waktu lama. Kali ini biasanya dua kali waktu kelas B dan empat kali waktu kelas A. Dengan cara ini, Anda akan terekspos. Jadi meskipun cara ini berbahaya, namun tetap harus digunakan. Cucu memahami niat baik kakek. Senang sekali kamu mengerti. Orang tua itu menghela nafas lagi, metode ini memiliki efek samping yang sangat besar. Dinding bukaan diberi nutrisi oleh cairan primeval perak putih milikku. Meskipun efek saripati perak putih luar biasa, bagi Anda, saripati itu masih merupakan saripati asing. Mulai sekarang, meskipun dinding apercer berubah dari film ringan menjadi film air, itu masih akan tercampur dengan aura saya. Semakin banyak aura asing yang ada, semakin banyak pula apercer yang tidak ada. Ini berarti mencabut bibit untuk membantunya tumbuh, yang akan memperkecil ruang pengembangan Anda di masa depan. Gu Yue Cheng mengatupkan bibirnya erat-erat, kakek, demi masa depan keluarga Ciku, cucuku rela mengorbankan masa depanku sendiri. Hati Gu Yue Lian langsung tenang, dia menganggup dan mengelus janggutnya, kamu memiliki pemikiran seperti itu, sangat bagus, sangat bagus. Namun rahasia surga selalu meninggalkan jalan keluar, Anda bukannya tanpa harapan. Jika Anda dapat menemukan Gu Air Pembersih di masa mendatang, Anda dapat membersihkan dinding bukaan dan menghilangkan aura asing di bukaan laut purba, sehingga menghilangkan efek samping ini. Juga, kakek telah menggunakan koneksiku untuk membuat orang membeli warm licor untukmu. Cacing ini dapat membantu Master Gu menyempurnakan esensi purba mereka di alam peringkat 1, maju ke alam kecil. Esensi purba yang dimurnikan dengan cara ini adalah esensi purba Anda sendiri, dan bukan esensi purba asing. Jika Anda menggunakannya untuk memberi nutrisi pada aperture, tidak ada efek samping atau risiko, dan efek nutrisinya bahkan lebih baik. Gu Yuelian sangat gembira, terima kasih, kakek. Tetapi cacing licor sulit ditemukan. Di antara cacing gu peringkat 1, cacing licor, gu babi hutan, kutubuku, dan sebagainya adalah gu yang paling langka. Begitu muncul di pasar, mereka langsung dibeli. Tentu saja, ada beberapa cacing gu di dunia ini yang dikabarkan mampu mengubah bakat seorang Master Gu. Namun hampir sepanjang hidup saya, saya hanya mendengarnya secara samar-samar, dan belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Orang tua itu berkata dengan santai. Angin malam bertiup ke dalam kamar dari jendela. Gu Yue Fang Zheng duduk di tempat tidur dengan mata terpejam, kedua tangannya memegang batu yuan. Lautan purba berwarna perunggu hijau melonjak tanpa angin, ombak menghantam dinding celah putih. Dia memiliki bakat tingkat A, dan laut purbanya menempati lebih dari 80 persen bukaan. Kecepatan pemulihan esensi purbanya dua kali lipat dari Fang Yuan. Keuntungan unik ini memungkinkannya mendekati peringkat satu tingkat menengah. Suara mendesing. Setelah beberapa lama, Gu Yue Fang Zheng menghirup udara keruh, dan perlahan membuka matanya. Di luar jendela, bulan bersinar terang, dan bintang-bintang jarang terlihat. Bangunan bambu hijau berjajar, tenang dan damai. Saat berkultivasi, waktu selalu berlalu dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, hari sudah larut malam. Mulut Fang Zheng bergerak, dan dia bergumam pelan. Dia perlahan membuka tangannya, dan segera, dua genggam bubuk batu abu-abu jatuh dari tangannya ke lantai di depan tempat tidur. Setelah esensi purba alami dalam batu yuan terserap seluruhnya, ia akan berubah menjadi tumpukan bubuk batu. Melihat bubuk batu jatuh, Fang Zheng sedikit mengernyit. Dia mengeluarkan kantong uangnya, yang sudah mengering. Membuka kantongnya, dia melihat hanya tersisa tiga batu yuan. Setiap tujuh hari, Fang Zheng akan menerima tiga batu yuan dari Akademi sebagai uang saku, tetapi Fang Yuan akan mengambil satu batu, jadi dia hanya punya dua yang tersisa. Paman dan Bibi juga akan memberinya tunjangan hidup, yang juga sebesar tiga yuan batu setiap tujuh hari. Bagaimana batu yuan ini bisa digunakan? Fang Zheng ingin melampaui saudaranya Fang Yuan, jadi dia berinisiatif mencari Paman dan Bibi berkali-kali untuk meminta batu yuan. Setelah beberapa kali, Bibi akan berbicara dengannya, dan memberitahunya bahwa keluarga mereka berada dalam kesulitan, dan mereka tidak mempunyai uang cadangan. Fang Zheng terlalu malu untuk meminta lebih banyak. Ayah dan ibu telah melakukan yang terbaik untuk mengasuh saya demi kultivasi saya. Saya tidak bisa mempersulit mereka lagi, dan meminta batu yuan dari mereka. Hanya tersisa tiga batu yuan, jadi saya harus menggunakannya dengan hemat. Saya akan menggunakannya setiap hari. Dengan cara ini, saya bisa menggunakannya selama tiga hari. Saya merasa setelah tiga atau empat hari, saya pasti akan maju ke tahap tengah. Saya hanya tidak tahu bagaimana kemajuan kakak. Memikirkan hal ini, Fang Zheng tanpa sadar melihat ke luar jendela, ke arah asrama akademi. Aku punya bakat kelas A, dan kakak laki-lakiku hanya kelas C. Kemajuannya pasti tidak akan secepat milikku. Kakak pasti bukan lawanku kali ini. Kakak, aku akan memberitahumu kekuatan bakat kelas A. Memikirkan hal ini, Fang Zheng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Asrama Akademi Dalam kegelapan, dia tidak tidur, melainkan duduk bersila di tempat tidurnya. Dalam kegelapan, dia tidak tidur. Sebaliknya, dia duduk bersila di tempat tidur. Dalam kegelapan, dia tidak tidur, melainkan duduk bersila di tempat tidurnya. Di masa lalu, saat ini, Fang Yuan sudah berbaring dan tidur. Namun dalam kultivasi hari ini, ia merasa tinggal selangkah lagi memasuki tahap tengah. Sebaiknya aku tidak tidur malam ini, dan langsung bergegas ke panggung tengah. Matanya bersinar karena tekat. Kemudian, dia menutup matanya, dan pikirannya memasuki celahnya. 44 persen dari laut purba tembaga hijau baru saja dimurnikan oleh cacing likor menjadi esensi purba tahap tengah berwarna hijau pucat. Bangkit, pikiran Fang Yuan bergerak, dan laut purba tembaga hijau yang tenang segera mulai beriak. Riak-riak itu menjadi semakin banyak, semakin besar, membentuk gelombang demi gelombang. Wuss! Ombak datang satu demi satu, menghantam dinding celah di sekelilingnya. Rasanya seperti menabrak karang, sebagian besar esensi purba pecah menjadi gelombang hijau zamrut, memercik tinggi, dan kemudian menyatu ke laut. Sebagian kecil dari esensi purba dikonsumsi, berubah menjadi jejak energi misterius yang tak terlihat, merembes ke dalam dinding bukaan membran cahaya putih. Bangkit kembali, pikiran Fang Yuan bergerak, dan skala gelombang hijau pucat semakin besar. Gelombang sebelumnya paling mirip seperti anjing dan kelinci yang berlari, tapi sekarang mereka seperti kawanan kuda, menabrak membran cahaya bukaan. Kuda seperti naga, ombak terbang ke langit. Esensi purba dikonsumsi secara intensif, dan ketinggian air terus menurun. Wuss! Gelombangnya tidak ada habisnya, dan akhirnya perubahan kuantitatif memicu perubahan kualitatif. Selaput cahaya putih itu tiba-tiba bergetar, dan cahaya putih yang semula lembut tiba-tiba berkembang menjadi cahaya yang agresif. Melihat ini, Fang Yuan sangat gembira, mengetahui bahwa ini adalah momen penting, dia segera mengaktifkan esensi purba, dan terus mencucinya. Cahaya putih menjadi semakin terang, dan sinar cahaya mulai terdistorsi dan terjalin, memberi orang perasaan bahwa cahaya itu semakin tebal. Dalam waktu belasan napas, seberkas cahaya muncul di membran cahaya. Garis-garis cahaya itu seperti aliran air yang mengalir terus-menerus, saling bertabrakan. Dalam proses tumbukan, mereka terus menyatu dan menguat, membentuk aliran cahaya putih. Akhirnya, aliran cahaya bergabung menjadi satu, dan menutupi seluruh membran cahaya. Cahaya putih meredup, dan membran cahaya putih asli di sekitar dinding bukaan telah menghilang, dan digantikan oleh membran air putih berbentuk bola. Permukaan membran cahaya halus, tanpa kotoran. Selaput air jelas lebih tebal dari selaput cahaya, dan cahaya di atasnya mengalir, berkedip-kedip. Laut purba kembali tenang, dan masih ada 20% air laut yang tersisa di celah tersebut. Maju ke tahap tengah, Fang Yuan tertawa cerah, dan membuka matanya. Sinar matahari yang cerah melewati celah jendela, dan masuk. Tanpa disadari, malam telah berlalu, dan hari sudah pagi. 52. Fang Yuan sebenarnya tidak datang ke kelas hari ini. Lihat, kursinya selalu kosong. Bagaimana dia bisa begitu berani? Ini kelas tetua akademi pagi ini, dan dia sebenarnya berani untuk tidak datang. Tidak bagus, wajah tetua itu jelek, sepertinya Fang Yuan akan kurang beruntung. Hehehe. Di dalam kelas, para remaja berdiskusi dengan suara pelan. Beberapa tatapan terus menyapu ke arah kursi kosong Fang Yuan, dan wajah tetua akademi itu menjadi semakin gelap. Sejak Fang Yuan memulai perampokan dan pemerasannya, dia berdiri di sisi berlawanan dari orang lain. Melihatnya dalam kesulitan adalah sesuatu yang disukai semua siswa. Bagian 51, mari kita lihat bagaimana Anda menjelaskan situasinya. Wajah tetua akademi itu pucat pasi, saat dia menjelaskan trik memelihara celah, dia diam-diam menyapukan pandangannya ke kursi Fang Yuan. Dia tertawa dingin di dalam hatinya, Fang Yuan, Fang Yuan. Kemarin aku masih khawatir tidak bisa menangkapmu. Hari ini kamu datang kepadaku atas kemauanmu sendiri. Anda masih remaja berusia 15 tahun, saya telah melebih-lebihkan Anda. Ekspresi wajahnya yang tidak sedap dipandang sebagian besar hanyalah akting. Tujuannya adalah mengambil kesempatan untuk menghukum Fang Yuan, dan menyingkirkan sikapnya yang semakin arogan. Tidak dapat disangkal, seiring berjalannya waktu, aura Fang Yuan semakin kuat, menekan siswa lain hingga mereka tidak bisa bernafas. Tetua Akademi tidak ingin melihat satu sekolah mendominasi, yang ingin dia lihat adalah pemandangan seratus bunga bermekaran dan seratus sekolah bersaing. Datang, Tetua Akademi itu membengkokkan jarinya dan dengan ringan mengetuk meja. Tuan, bawahan Anda ada di sini. Kedua penjaga di luar segera membuka pintu dan masuk. Tetua Akademi itu mendengus dingin di depan semua orang, Fang Yuan ini terlalu keterlaluan, sampai-sampai menjadi sangat malas, terang-terangan membolos kelas di depan mataku. Pergi ke asrama dan bawa dia ke sini. Iya pak, para penjaga berbalik dan pergi. Melihat para penjaga menghilang di luar pintu, Akademi menjadi ribut ketika bagian 51, mari kita lihat bagaimana Anda menjelaskannya. Siswa yang tak terhitung jumlahnya saling berbisik. Fang Yuan kurang beruntung kali ini. Mata seseorang berbinar. He he, nanti akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Seseorang tertawa dengan gembira. Kaka, kamu terlalu sombong. Anda menantang otoritas tetua klan. Tidak peduli hukuman apa yang Anda terima, Anda memintanya. Gu Yue Fang Zheng melihat ke tempat duduknya dan menghela nafas dalam hatinya. Bang, bang, bang. Wajah tetua Akademi itu muram dan tegas. Dia membanting tangannya ke meja tiga kali, semuanya, diam. Tidak ada suara bising di Akademi. Saat ini, auranya seperti gunung berapi yang akan meletus. Itu sangat menakutkan. Tiba-tiba, ruang kelas menjadi begitu sunyi hingga terdengar suara pin jatuh. Semua siswa menutup mulut karena ketakutan dan duduk tegak. Hanya saja di permukaan, namun di dalam hati mereka, perhatian mereka sudah lama tertuju pada masalah ini. Kelas berlanjut, dan para pemuda tampak sedikit linglung. Beberapa siswa yang duduk di dekat jendela sesekali melihat keluar. Waktu berlalu, dan setelah beberapa saat, langkah kaki tiba-tiba terdengar dari pintu. Dalam sepersekian detik, telinga banyak siswa bergerak-gerak, dan puluhan pasang mata tiba-tiba berbinar. Dia di sini, tetua Akademi juga mendengar langkah kaki, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Dia sudah memikirkan cara menghadapi Fang Yuan. Dia akan menghukumnya untuk berdiri di luar pintu selama enam jam. Meskipun hukumannya tidak berat, itu adalah kehilangan muka. Setelah kelas selesai, para siswa akan keluar masuk pintu, dan jika mereka terus berjalan, mereka akan melihat Fang Yuan yang dihukum berdiri. Dengan cara ini, Citra mengerikan Fang Yuan akan hancur. Ketika para siswa menyadari bahwa Fang Yuan hanya biasa-biasa saja, ancaman yang dibawa Fang Yuan kepada mereka akan sangat berkurang, dan hati mereka akan dipenuhi dengan keberanian, dan semangat juang mereka akan terkobar. Yang menakjubkan adalah, hukuman untuk Fang Yuan datang dari Akademi. Tanpa terlihat, akan ada rasa hormat. Hanya rasa hormat yang akan menjadi kepatuhan. Oleh karena itu, meskipun cara ini sederhana, namun sebenarnya memiliki makna yang lebih dalam di baliknya. Langkah kaki itu semakin dekat, dan akhirnya orang itu berhenti di luar pintu. Dong, dong, dong. Serangkaian ketukan datang dari pintu. He he, aku akan membuka pintunya. Seorang siswa yang duduk di dekat pintu, dengan sukarela berdiri, keluar dari tempat duduknya, dan membuka pintu. Akademi tanpa sadar menjadi tenang, dan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya, menatap ke arah pintu. Berderak. Pintu itu ada di tangan siswa itu, dan dengan lembut ditarik hingga terbuka celahnya. Sinar matahari menyinari celah tersebut, dan tubuh siswa yang membuka pintu, pada saat ini, tiba-tiba bergetar. Ah, dia tertegun sejenak, dan tiba-tiba berseru, dan tanpa sadar mengambil langkah mundur. Tubuhnya bertabrakan dengan meja, dan seketika kehilangan keseimbangan, bahkan meja dan dirinya pun terjatuh ke tanah. Wajahnya pucat pasi, dan dipenuhi rasa takut. Keempat anggota tubuhnya gemetar, dan dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Jatuh ke tanah, dia dengan kikuk mencoba bangkit, lalu terjatuh kembali. Apa yang sedang terjadi? Untuk sesaat, hati semua orang berdebar-debar, dan mereka mengerutkan kening dalam-dalam. Sepasang mata penasaran dan ingin tahu yang tak terhitung jumlahnya, menatap ke arah pintu. Pintu perlahan dibuka oleh orang di luar. Tetua Akademi juga secara tidak sadar menghentikan ceramahnya. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah sebuah tangan yang menopang pintu. Tangan kiri seorang pemuda. Itu adalah tangan kiri yang berdarah. Tangan berdarah. Melihat tangan berdarah ini, banyak siswi yang menutup mulutnya, dan menjerit kaget tak terkendali. Pintunya perlahan, terbuka sepenuhnya. Sinar matahari yang cerah menyinari, cahayanya menyilaukan, dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata. Sinar matahari yang pijar menjadi latar belakang, dan siluet hitam pekat, menggambarkan sosok seorang pemuda kurus, muncul di pandangan semua orang. Entah kenapa, di hati sesepu Akademi, tiba-tiba ada rasa tidak nyaman yang kuat. Itu Henry Fang, seseorang, berteriak penuh keterkejutan. Semua orang dengan cepat beradaptasi dengan sinar matahari, dan melihat dengan jelas orang yang datang. Mereka melihat Fang Yuan berlumuran darah, berdiri di depan pintu dengan kepala terangkat tinggi, seolah-olah dia baru saja mengalami pertempuran sengit. Tangan kirinya yang mendorong pintu perlahan ditarik kembali, dan tangan kanannya menarik rambutnya, menyeret seseorang. Lengan kiri orang ini sudah patah, dia tidak bergerak, dan sudah pingsan. Dia membiarkan luka di bahu kirinya mengeluarkan darah. Itu salah satu penjaga yang pergi mencari Fang Yuan. Seseorang mengenali identitas orang tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Seseorang menjadi gila. Dia membunuh lagi, dan kali ini dia membunuh seorang penjaga. Seseorang menunjuk ke arah Fang Yuan, dan berteriak ketakutan. Seolah-olah semakin keras mereka berteriak, semakin mereka bisa melepaskan rasa takut dan panik di dalam hati mereka. Untuk sesaat, akademi menjadi gempar. Banyak siswa yang lupa disiplin saat ini, dan tanpa sadar berdiri dari tempat duduknya karena terkejut. Mereka menatap Fang Yuan di pintu dengan mata penuh keterkejutan dan kepanikan. Dalam imajinasi mereka, Fang Yuan akan dikawal ke sini oleh dua penjaga, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Namun kenyataan di depan mereka adalah, tubuh Fang Yuan berlumuran darah, dan ekspresinya dingin, seolah-olah iblis telah datang. Dari dua penjaga itu, satu menghilang, dan yang lainnya tidak bergerak. Darah perlahan mengalir keluar dari tubuhnya, dan dengan cepat terakumulasi menjadi genangan darah segar di pintu. Bau darah yang kental langsung memenuhi udara di aula. Tetua Akademi tercengang. Dia tidak pernah menyangka kejadian seperti itu akan terjadi. Setelah keterkejutan itu, terjadi gelombang kemarahan. Kedua penjaga ini adalah seniman bela diri dengan nama keluarga berbeda, dan jika mereka mati, biarlah. Tetua Akademi tidak peduli. Tapi kuncinya adalah identitas mereka. Mereka adalah penjaga Akademi, dan mewakili otoritas Akademi, dan mewakili wajah sesepuh Akademi. Fang Yuan ini terlalu berani. Sudah cukup buruk dia membunuh Gao Wan, tapi sekarang dia bahkan berani membunuh penjaga Akademi. Tidak, itu bukan sekedar berani, itu adalah provokasi terang-terangan, sebuah provokasi terhadap otoritas Akademi. Rambut sesepuh Akademi itu berdiri karena marah, dan dia menunjuk ke arah Fang Yuan, dan berteriak, Fang Yuan. Ada apa denganmu? Anda harus memberi saya penjelasan yang jelas, dan memberi saya alasan untuk memaafkan Anda. Jika tidak, hanya berdasarkan fakta bahwa Anda membunuh para penjaga, Anda akan dijebloskan ke penjara, dan menunggu hukuman keluarga. Semua siswa diam karena takut. Jendela-jendelanya bergetar, dan raungan Tetua Akademi bergema di seluruh Akademi. Hanya ekspresi Fang Yuan yang tenang, dan matanya dalam, seperti biasa, tanpa sedikitpun emosi. Melihat sekeliling, Fang Yuan mengendurkan tangan kanannya, dan dengan sentakan, kepala penjaga itu jatuh ke genangan darah di lantai, dan darah berceceran, menodai celana Fang Yuan. Dia menangkupkan tangannya ke arah Tetua Akademi, dan di Akademi yang sunyi, suaranya yang tenang terdengar, Tuan Tetua Akademi, Junior ini memang memiliki sesuatu untuk dilaporkan. Berbicara, Tetua Akademi itu menggenggam tangannya di belakang punggung, dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Fang Yuan, tatapannya seperti es. Dalam hatinya, dia tertawa dingin, Fang Yuan, kamu telah membuat kesalahan demi kesalahan, dan kesalahanmu semakin besar. Saya ingin melihat bagaimana Anda menjelaskan diri Anda sendiri. Di Akademi, pandangan semua orang terfokus pada Fang Yuan. Tatapan ini mengandung keterkejutan, ketakutan, ejekan, dan kedinginan. Fang Yuan menutup mata terhadap tatapan ini. Dia melihat ke arah Tetua Akademi, menunjuk ke penjaga yang tidak sadarkan diri di tanah, ekspresinya serius. Melapor kepada Tetua, kedua penjaga ini memiliki niat jahat, mereka pantas mati. Mereka dengan paksa menerobos pada saat kritis ketika saya hendak menerobos ke tahap tengah. Seperti yang diketahui semua orang, kultifasis orang gurugu tidak dapat diganggu. Apalagi saat menerobos kerana yang lebih tinggi. Jika ceroboh, terobosannya tidak hanya gagal, aperture juga akan rusak. Untungnya, saya cukup beruntung bisa melangkah ke tengah panggung saat mereka menerobos masuk. Tetapi, tanpa menunggu yang lain bereaksi, Fang Yuan melanjutkan, keduanya masih menolak mengakui kesalahan yang mereka buat sebelumnya, sebenarnya tanpa malu-malu membual tentang menyerangku, dan bahkan menghina leluhur klanku, dengan salah mengklaim bahwa itu adalah gagasan sesepuh klan untuk mengganggu budidaya junior ini. Siswa tersebut tidak mempercayainya dan menolak dengan keras. Keduanya sangat terampil, dan saya bertarung dengan gagah berani, mengalahkan mereka berdua. Tetapi karena mereka berdua adalah penjaga akademi, aku tidak membunuh mereka. Hanya satu yang lengannya dipotong, dan yang lainnya dipotong kakinya. Meski kehilangan banyak darah, mereka tidak mati. Masalahnya seperti ini, mohon tegakkan keadilan bagi saya, tetua. Selesai, Fang Yuan menangkupkan tinjunya ke arah tetua akademi. Nada suaranya tergesa-gesa, banyak bicara, dan yang lain tidak berhak menyelah. Setelah dia selesai, orang-orang di sekitarnya perlahan bereaksi. Apa yang baru saja dikatakan Fang Yuan, sepertinya aku tidak mendengarnya dengan jelas. Saya pikir dia bilang dia maju ke tahap tengah. Bagaimana bisa, dia hanya sampah bakat kelas C, bagaimana dia bisa menjadi orang pertama yang maju ke tahap tengah. Dia pasti berbohong, dia takut dengan hukuman akademi, jadi dia berbohong. Semua siswa mulai berdiskusi dengan keras. Dibandingkan dengan Fang Yuan yang maju ke tahap tengah, kehidupan dan kematian kedua penjaga tidak lagi penting. Mereka tidak bermarga guyue, siapa yang peduli dengan hidup dan mati mereka. Kamu bilang kamu sudah naik ke peringkat satu tingkat menengah. Suara tetua akademi itu dingin, kilatan dingin melintas di matanya. Fang Yuan, kamu tidak bisa mengatakan hal seperti itu sembarangan. Jika Anda mengakui kesalahan Anda sekarang, saya masih bisa memperlakukan Anda dengan lunak karena ini pelanggaran pertama Anda. Namun, jika Anda terus melakukan kesalahan dan berusaha menutupinya dengan kebohongan, orang tua ini akan memberitahu Anda sekarang bahwa kebohongan itu mudah untuk dilihat. Fang Yuan tidak berusaha membela diri. Dia hanya tertawa kecil dan berkata kepada sesepu akademi, Elder, tolong periksa. Tanpa perlu dia mengatakan apapun, tetua akademi sudah berjalan mendekat. Dia meletakkan tangannya di perut bagian bawah Fang Yuan dan mengalihkan sedikit perhatiannya ke sana. Dia segera melihat pemandangan bukaan Fang Yuan. Di dalam celah tersebut, tidak ada Gu. Jangkrik musim semi-musim gugur telah menyembunyikan dirinya. Level Gu peringkat enam jauh lebih tinggi daripada tetua akademi peringkat tiga. Jika ingin bersembunyi, tidak akan mudah ditemukan. Sedangkan untuk cacing minuman keras, Fang Yuan untuk sementara memasukkannya ke dalam toples anggur di asrama dan tidak membawanya. Tetua akademi menutup matanya dan melihat laut purba perunggu, tenang dan tidak terganggu. Setiap tetes air primordial berwarna hijau pucat dari esensi primordial tingkat menengah. Melihat kesekeliling dinding bukaan, dinding bukaan putih itu beriak cahaya, seolah-olah terbuat dari air. Gelombang air mengalir deras. Membran air. Dia benar-benar maju ke tahap menengah, bagaimana mungkin. Tetua akademi berteriak di dalam hatinya, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Tapi dia berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikannya, wajahnya seserius air. Setelah beberapa saat, dia mencerna fakta ini dan perlahan-lahan menarik tangannya, berkata dengan suara rendah, ini memang tahap tengah. Para siswa sudah lama menahan nafas, diam-diam menunggu hasilnya. Begitu tetua akademi mengatakan ini, seluruh akademi sepertinya meledak. Para siswa bingung, masing-masing wajah mereka menunjukkan ekspresi tidak percaya. Fang Yuan hanya kelas C, tapi dia adalah orang pertama yang naik ke tingkat menengah. Ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat. Ketika seorang gurugu berkultivasi dan menerobos dunia nyata, hal terpenting adalah bakat. Apakah Anda bercanda? Bahkan nilai C pun bisa naik lebih dulu. Bagaimana talenta kelas A dan B itu bisa menanggung ini? Ini, wajah Gu Yue Fang Zheng menjadi pucat. Dia masih penuh percaya diri tadi malam, tapi sekarang kebenaran ada di hadapannya. Dia tidak dapat menerima dampaknya dan duduk. Gu Yue Mo Bei mengepalkan tangannya. Gu Yue Fang Zheng mengertakkan gigi. Tetua akademi tidak bisa dibodohi, jadi bagaimana Fang Yuan melakukannya? Saat itu, semua pemuda menatap Fang Yuan. Mereka semua memiliki pertanyaan yang sama di hati mereka, dengan bakat kelas C Fang Yuan, bagaimana dia bisa maju begitu cepat. Hati tetua akademi itu juga dipenuhi dengan keraguan. Di bawah keraguan yang begitu besar, dia melemparkan gagasan untuk menekan Fang Yuan ke dalam benaknya, dan bertanya langsung, Fang Yuan, saya harap Anda dapat menjelaskan, bagaimana Anda bisa maju ke tahap tengah. Fang Yuan tersenyum diam-diam, surga memberi penghargaan kepada mereka yang rajin. Sebagai seorang siswa, saya belajar keras dan berlatih keras, terakumulasi seiring berjalannya waktu, sehingga kesuksesan datang secara alami. Pembohong. Cih, kalau surga memberi penghargaan pada orang yang rajin, aku pasti sudah menjadi nomor satu sejak dulu. Belajar keras dan berlatih keras. Beberapa saat yang lalu, saya melihatnya berjalan-jalan santai di sekitar toko. Para siswa jelas tidak puas dengan jawaban seperti itu. Apakah begitu? Tetua akademi tidak menyangkal hal itu. Matanya dingin saat dia menatap Fang Yuan. Wajah Fang Yuan tenang, dan dia balas menatap lelaki tua itu tanpa rasa takut. Dia bermandikan darah, dan pakaian linennya berantakan, seolah-olah dia baru saja melalui pertempuran sengit. Matanya sedalam danau, memperlihatkan semacam ketenangan, semacam ketidakpedulian, dan bahkan sedikit ejekan. Melihat sepasang mata seperti itu, hati sesepu akademi tidak bisa menahan goyah. Fang Yuan ini tidak takut, tidak takut, tidak takut, tidak kaget, bagaimana saya bisa memaksanya untuk mengungkapkannya. Dengan bakat kelas C miliknya, dia bisa maju ke tahap menengah dulu, pasti ada rahasianya. Tapi karena dia tidak ingin mengungkapkan rahasia ini, sebagai tetua akademi, saya tidak bisa memaksanya untuk mengungkapkannya. Sepertinya aku hanya bisa menyelidikinya secara rahasia. Memikirkan hal ini, tetua akademi hanya bisa menarik kembali pandangannya, dan wajahnya yang dingin dan tegas melembut. Namun Fang Yuan tidak melepaskannya, siswa ini ketakutan. Tuan Tetua, bagaimana cara Anda menghadapi kedua penjaga ini? Keduanya kehilangan banyak darah, dan jika tidak diobati, mereka akan mati. Kamu ketakutan, tetua akademi tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin di dalam hatinya. Alisnya berkerut dalam. Sekarang setelah semuanya berkembang ke tahap ini, sebagai penanggung jawab akademi, dia harus mengambil tindakan dan menghadapinya. Tetapi bagaimana aku harus menghadapinya? Tetua akademi mau tidak mau merasa bahwa itu sedikit rumit. Dia tidak bisa tidak merenung. Fang Yuan memperhatikan perubahan ekspresi sesepuh akademi itu. Dia tertawa dalam hatinya, tetua akademi pasti berada dalam posisi yang sulit saat ini. Kedua penjaga ini, hanyalah pelayan dengan nama keluarga berbeda, dan nyawa mereka semurah rumput. Jika dalam keadaan normal, tidak apa-apa jika mereka mati, tidak ada yang peduli. Tapi situasinya sekarang berbeda, keduanya secara pribadi dikirim oleh tetua akademi. Jika mereka benar-benar mati, itu akan memalukan bagi sesepuh akademi. Jadi kedua penjaga ini tidak akan mati, dan tetua akademi akan merawat mereka. Yang benar-benar menyusahkan tetua akademi adalah cara menghadapi Fang Yuan. Dalam rencana awalnya, Fang Yuan membolos terlebih dahulu, lalu membunuh para penjaga, melawan gurunya dan menjadi sombong. Menurut aturan klan, dia akan dikurung di penjara klan, untuk merenung dan mengakui kesalahannya. Namun kesalahan ini, jika ditambah dengan fakta bahwa Fang Yuan telah maju ke tahap tengah, tiba-tiba menjadi berbeda. Fang Yuan, karena budidayanya, tidak punya pilihan selain membolos dan membunuh para penjaga. Ini bisa dimaafkan. Kuncinya adalah dia berhasil melaju ke tahap tengah dan menjadi orang pertama di angkatan ini. Ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Apa yang diandalkan Fang Yuan untuk maju ke tahap tengah, rahasia ini bisa dikesampingkan. Pemenang mengambil segalanya, semua orang peduli dengan hasilnya. Tidak ada yang akan mengkritik junior yang luar biasa. Tetua akademi tidak bisa menghukumnya dengan cara apapun. Apa yang dilakukan akademi, tujuannya adalah untuk membina gumaster yang luar biasa, untuk menyuntikkan darah segar ke dalam klan. Dengan kemunculan pemuda luar biasa seperti itu, sebagai tetua akademi, menekannya adalah kelalaian dalam tugas. Sama seperti ketika seorang siswa mencapai hasil yang baik, sebagai guru, dia harus memuji dan menyemangatinya, bukan menghukum atau mengkritiknya. Seorang guru yang mengkritik dan menghukum siswanya karena prestasinya yang luar biasa tidak akan pernah diakui. Mungkin para tetua lainnya, karena mereka takut dengan prospek perkembangan Fang Yuan, atau karena dendam, akan menekan Fang Yuan secara diam-diam. Tapi hanya kamu, tetua akademi, yang tidak bisa. Karena Anda bertanggung jawab atas akademi, Anda harus bersikap adil, setidaknya di permukaan. Inilah aturannya. Apakah kita akan membiarkan dia pergi begitu saja? Tidak mudah untuk mengetahui kelemahannya. Penatua akademi merasa sangat tidak pasrah. Dia tahu di dalam hatinya bahwa semua pemuda di akademi adalah orang luar. Orang luar hanya bisa menonton pertunjukannya, tidak bisa melihat seluk-beluknya, tidak bisa merasakan keseruan dalam kegelapan. Faktanya, ini adalah pertama kalinya dia, tetua akademi, dan cendikiawan, Fang Yuan, saling bertukar pukulan. Pertama, dia tidak melepaskan aturan, ingin menghukum Fang Yuan, dan menghancurkan citra kuatnya di hati para pemuda lainnya. Kemudian, Fang Yuan dengan berani melakukan serangan balik. Gerakannya tampak gegabu, tetapi tepat sasaran. Menggunakan alasan untuk maju ke tingkat menengah, dia segera mendapatkan kembali pijakannya. Adapun dua penjaga yang tidak beruntung, mereka hanyalah pion yang secara polos terlibat dalam pertarungan antara keduanya, dan dikorbankan. Fang Yuan ini, dia terlalu licik. Jika dia benar-benar membunuh kedua penjaga itu, aku masih bisa menggunakan alasan ini untuk melakukan serangan balik. Meski bakatnya tidak seberapa, namun metodenya begitu berpengalaman dan teliti, sulit membayangkan hal itu dilakukan oleh seorang pemuda berusia 15 tahun. Tapi aku bahkan tidak bisa melakukan serangan balik. Tak heran di tahun-tahun awal, beredar rumor tentang kecerdasan dan puisi awalnya. Tetua Akademi tiba-tiba menyadari bahwa dia telah kalah. Kegagalannya, karena identitasnya, dia adalah Tetua Akademi yang bertanggung jawab atas Akademi. Ini adalah kekuatannya, tetapi juga kelemahannya. Satu titik kekuatan, ada satu titik kelemahan. Fang Yuan sudah lama memahami logika ini. Tetua Akademi merasa tidak berdaya dan kesal. Dia pernah meminta Fang Yuan untuk menjelaskan, tetapi penjelasan Fang Yuan sebenarnya penuh celah dan tidak tahan untuk dicermati. Penjaga ini semua dipilih oleh Tetua Akademi, dan temperamen mereka tidak boleh gegabuh, dan tidak akan sebodoh itu hingga menghina leluhur Gu Yue. Kata-kata Fang Yuan, diucapkan dengan sengaja. Itu adalah fitnah yang tidak terselubung, dan dibingkai dan dibingkai di depan orang dalam. Tetua Akademi sangat jelas dalam hal ini, tetapi dia jelas bahwa dia tidak dapat melanjutkan masalah ini. Ini adalah jebakan. Begitu dia menyelidiki masalah ini, dan kebenaran terungkap, bagaimana dia akan menangani masalah ini. Jika dia tidak menghukum Fang Yuan, kedua penjaga itu akan dianiaya, dan dia, sebagai Tetua Akademi, tidak akan adil dalam menangani masalah. Bagaimana dia bisa meyakinkan masa di masa depan? Jika dia menghukum Fang Yuan, dia akan menekan kebaikan, dan iri pada yang berbakat. Demi dua orang abdi dalam, menekan generasi muda marga, jika hal ini menyebar akan menimbulkan ketidakpuasan marga. Jadi cara terbaik untuk mengatasi hal ini adalah dengan menutup mata, dan memperlakukan kedua penjaga ini sebagai barang sekali pakai. Kemudian dia akan memutuskan bahwa keduanya telah melakukan kesalahan besar. Pada saat yang sama, dia akan memuji Fang Yuan. Dengan cara ini, anggota klan akan puas, dan para penjaga, yang telah tertipu, juga akan menganggap ini adil. Cara menghadapinya seperti ini, tidak diragukan lagi demi kepentingan terbaik sesepuh Akademi. Logika memberitahu Tetua Akademi bahwa inilah cara untuk menghadapinya. Namun secara emosional, Tetua Akademi tidak dapat mengatasi rintangan ini. Fang Yuan ini terlalu tercelah. Kali ini, Tetua Akademi tidak hanya tidak menekan pusat perhatian Fang Yuan, tetapi dia telah menjadi batu loncatan, diinjak oleh Fang Yuan, dan kehilangan muka di depan semua orang. Fang Yuan tidak menghormatinya sedikitpun, dan berani mengincarnya di depan semua orang. Hal ini membuat dia, sesepuh Akademi, merasa malu dan terhina. Kuncinya adalah, di masa depan, jika kedua penjaga ini merasa dirugikan, dan ingin mengungkap kebenaran, untuk melindungi citra dan identitasnya, Tetua Akademi harus menjadi orang pertama yang melompat keluar dan menekan kedua penjaga ini. Tapi ini semua disebabkan oleh Fang Yuan. Perasaan macam apa ini? Sebagai analogi, seolah-olah Fang Yuan telah buang air besar di wajah sesepuh Akademi, dan sesepuh Akademi harus memuji Fang Yuan, dan pada saat yang sama membereskan kekacauannya. Jika ada orang luar yang ingin menunjukkannya, dan mengatakan bahwa Tetua Akademi telah buang air besar di wajahnya, dia harus menutup mulut orang luar itu sesegera mungkin. Keluhan dan penghinaan semacam ini, hampir tak tertahankan bagi sesepuh Akademi. Ada keinginan yang semakin besar di hatinya, untuk langsung menamparkan Fang Yuan beberapa kali. Namun pada akhirnya, Tetua Akademi hanya mengulurkan tangannya, dan dengan lembut menepuk bahu Fang Yuan. Begitu kecil, wajah Tetua Akademi itu gelap seperti air, dan dia mengeluarkan kata-kata ini dari selas-sela giginya. Itu semua berkat pembinaan Akademi. Nada suara Henry Fang tenang. Mata Tetua Akademi itu bergerak-gerak. 55. Semuanya sesuai harapan Fang Yuan. Setelah itu, Tetua Akademi memerintahkan Master Gu penyembuh untuk menyelamatkan kedua penjaga tersebut. Nyawa para penjaga terselamatkan, tetapi mereka terluka parah, dan diusir dari Akademi oleh Tetua Akademi. Fang Yuan tidak menerima hukuman apapun, melainkan dipuji. Hasil seperti itu menyebabkan para pemuda lainnya semakin merasa takut. Namun masalah ini masih jauh dari selesai. Seiring berjalannya waktu, badai menyebar ke seluruh klan. Fang Yuan adalah orang pertama yang naik ke tingkat menengah dengan bakat kelas C-nya, dan ini menjadi topik diskusi di klan. Usai makan, banyak orang yang membicarakan masalah ini. Setelah keterkejutan awal, orang-orang mulai berspekulasi tentang misteri kemajuan Fang Yuan. Sebenarnya dengan bakat kelas C, melampaui nilai A dan B, maju ke tahap menengah dulu, bukanlah hal yang aneh. Benar, ada banyak cara untuk mencapai hal ini di dunia ini. Misalnya, Relik Gu. Setelah Gu ini digunakan, ia dapat memperhalus dinding aperture dan meningkatkan budidaya seseorang. Memajukan dunia kecil sangatlah mudah. Berbagai macam pendapat muncul sekaligus, dan berbagai kemungkinan jawaban didiskusikan. Sedangkan untuk cacing likor, varian cairan primeval, dan lain sebagainya, tentu saja banyak orang yang mengangkat topik tersebut. Jika Fang Yuan mengungkap keberadaan cacing likor pada saat pertama, tidak akan terjadi keributan seperti itu. Tapi dengan menutupinya seperti ini, dia tanpa sadar telah menarik rasa penasaran semua orang. Desa Gu Yue tampak tenang di permukaan, namun sudah ada arus bawah. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap ke arah akademi, menunggu penjelasan tetua akademi. Sebagai tetua akademi, dia bahkan tidak tahu bagaimana kemajuan murid-muridnya. Itu berarti melalaikan tugas. Jadi ketua akademi harus memberikan penjelasan. Waktu berlalu hari demi hari. Pemuda kedua yang maju dari tahap awal ke tahap tengah muncul. Itu adalah Gu Yue Mobei. Segera setelah itu, hanya dengan selisih tiga jam, Gu Yue Fang Zheng juga berhasil maju. Dia terseret oleh kurangnya batu Yuan. Tentu saja, ada juga fakta bahwa masalah Fang Yuan memberikan pukulan telak baginya. Yang ketiga adalah Gu Yue Cheng. Meskipun Gu Yue secara pribadi menuangkan esensi sejatinya ke dalamnya, efisiensi metode ini tidak terlalu tinggi. Itu hanya bisa digunakan setiap tiga hari sekali, dan itu juga sangat berbahaya. Namun, bisa meraih juara ketiga dengan bakat kelas C sudah merupakan sebuah kesuksesan. Pada hari kelima, tetua akademi membagikan batu Yuan lagi. Gu Yue, Henry Fang, berdiri di depan, dialah orang pertama yang memanggil nama Fang Yuan. Fang Yuan berdiri dan berjalan ke depan dengan ekspresi tenang. Tatapan para pemuda mengikutinya, tatapan mereka menampakkan rasa cemburu, iri hati, curiga, menyelidik, benci, dan lain sebagainya. Hari ini, Tuan Penatua tidak hanya membagikan uang saku, tetapi dia juga mengatur posisi pengawas kelas dan wakil pengawas kelas. Seperti yang diharapkan, orang pertama yang dipanggil oleh tetua keluarga adalah Fang Yuan. Dia orang pertama yang dipromosikan. Posisi pengawas kelas akan menjadi miliknya. Sulit membayangkan hasil ini. Saya pikir itu adalah Fang Zheng. Aneh sekali dia naik ke tingkat menengah terlebih dahulu. Pasti ada rahasia besar, tapi dia tidak memberi tahu kita. He he, kalau itu aku, aku juga tidak akan memberitahumu. Bukankah lebih baik menjadi kaya secara diam-diam? Saat para siswa saling berbisik, Fang Yuan berjalan di depan sesepuh akademi. Gu Yue, Fang Yuan, kamu adalah master gu tingkat menengah pertama tahun ini. Ini adalah hadiahmu. Mengatakan demikian, tetua akademi memberinya kantong koin biru dan putih. Fang Yuan mengambil kantong koin dan membukanya di depan semua orang, melihat ke dalam. Jangan khawatir, ada total 30 yuan batu di dalamnya. Akademi tidak akan meremehkanmu. Tetua akademi itu tersenyum. Sejujurnya, dia tidak menyangka pemuda pertama yang naik ke tingkat menengah adalah Fang Yuan. Fang Yuan tidak mendengar kata-kata tetua akademi itu. Dia jarang memercayai orang lain, tapi dia paling memercayai dirinya sendiri. Dia memeriksa dengan cermat dan menemukan bahwa memang ada 30 batu yuan, tidak ada satupun yang hilang. Baru setelah itu, dia menyimpan kantong koin itu di pelukannya. Melihat perilaku Fang Yuan, tetua akademi mengira dia kekurangan uang, dan senyum di wajahnya melebar. Itu benar, dia hanya bakat kelas C. Untuk naik ke tingkat menengah, dia membutuhkan lebih banyak batu yuan. Dia tidak punya orang lain untuk membantunya, jadi Yuan Shi pasti ketat. Selama dia membutuhkan batu yuan, dia tidak akan lepas kendali. Selama dia masuk ke dalam sistem keluarga, rahasia yang dia simpan, meski kita tidak bisa mengetahuinya, suatu hari nanti, dia akan membocorkannya. Mengenai hal ini, tetua akademi sangat percaya diri. Faktanya, sejak hari itu, dia mengirim orang untuk menyelidiki Fang Yuan secara rahasia. Hampir setiap hari, selalu ada perkembangan baru dalam penyelidikan. Tapi jelas bahwa orang-orang itu belum mengetahui bahwa Fang Yuan memiliki ratusan batu yuan, dan sebenarnya cukup murah hati. Penatua Akademi melanjutkan, Fang Yuan, kamu adalah orang pertama yang naik ke peringkat satu tingkat menengah. Menurut peraturan akademi, kamu tidak hanya akan menerima 30 batu yuan sebagai hadiah, kamu juga akan mendapat prioritas dalam memilih cacing gu kedua. Sekarang, saya menunjuk Anda sebagai pengawas kelas. Pada akhirnya, Fang Yuan akhirnya ditunjuk sebagai pengawas kelas. Setelah ini dikatakan, beberapa siswa menghela nafas. Berengsek, Gu Yue Mo Bei mengertakan gigi, tidak mau menyerah. Huff, Gu Yue Mo Bei menyilangkan tangannya, mengamati dengan dingin dari samping. Orang yang paling menderita adalah adik laki-laki Fang Yuan, Gu Yue Fang Zheng. Wajahnya pucat, matanya berkedip-kedip, dan awan gelap menyelimuti hatinya. Ketika siswa normal melihat pengawas kelas dan wakil pengawas kelas, mereka harus membungkuk dan memberi salam. Dengan hasilku, aku pasti bisa mendapatkan posisi wakil pengawas kelas. Tapi ke depannya, saat aku bertemu kakakku, aku tetap harus sujud. Tunggu. Tapi saat Fang Yuan membuka mulutnya, dia tersenyum pada tetua akademi, dan berkata perlahan, Tuan Tetua, bakat murid Anda dangkal, dan sulit bagi saya untuk mengambil posisi sebagai pengawas kelas. Posisi seperti itu harus diberikan kepada orang yang berbakat. Apa? Maksudmu kamu tidak ingin menjadi pengawas kelas? Jika Anda menjadi pengawas kelas, Anda akan menerima 10 yuan batu setiap saat. Apakah Anda yakin ingin menolak? Alis Tetua Akademi segera berkerut. Dia telah mengajar selama beberapa dekade, dan belum pernah melihat ada orang yang menolak posisi ini. Sebenarnya, dia sudah memikirkannya, membiarkan Fang Yuan menjadi pengawas kelas ada manfaatnya. Begitu dia menjadi pengawas kelas, dia akan dimasukkan ke dalam sistem keluarga. Fang Yuan harus menikmati manfaatnya, dan pada saat yang sama memenuhi tugasnya. Tidak peduli apa tugas khusus pengawas kelas, dia setidaknya harus berhenti memeras dan merampok teman sekelasnya. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh pengawas kelas. Sama seperti sebelumnya, meskipun Tetua Akademi dipermalukan oleh Fang Yuan, dia tetap harus memuji Fang Yuan karena hasil kultifasinya. Di bawah sistem, dia tidak bisa menangani segala sesuatunya sesuka hatinya, dan seringkali dia tidak memiliki kebebasan untuk melakukan apapun sesuka hatinya. Tentu saja, bukan karena Tetua Akademi tidak menyukai Fang Yuan karena memeras begitu banyak batu Yuan setiap saat. Dia berpikir demi semua siswa. Begitu Fang Yuan menjadi pengawas kelas, dia tidak akan bisa menindas teman-teman sekelasnya lagi. Ini akan memungkinkan para pemuda lainnya, di bawah tekanan berat dari Fang Yuan, untuk bernapas lega. Setelah itu, ia kemudian memanfaatkan situasi tersebut untuk menciptakan heboh yang diperebutkan oleh ratusan aliran pemikiran. Selama dia bisa mengolah Fang Zheng, Mobei, Cicheng, benih harapan ini, apa yang memorbankan posisi pengawas kelas kecil. Namun, meskipun rencana Tetua Akademi itu bagus, kenyataannya sangat berbeda dari yang dia harapkan. Fang Yuan menolak. Dia sebenarnya menolak. Meski jabatan pengawas kelas kecil, namun di hati para pemuda ini melambangkan kejayaan menjadi orang nomor satu. Bukan hanya kejayaan, tapi menjadi pengawas kelas, tunjangannya mencapai 10 yuan batu setiap saat. Godaan seperti ini, tidak pernah ada remaja yang bisa menolaknya. Namun Fang Yuan justru menolaknya. Fang Yuan melihat Tetua Akademi itu tertegun, dan bertanya kepadanya, jangan bilang kalau Akademi punya peraturan bahwa hanya orang pertama yang bisa menjadi pengawas kelas. Tidak bisakah seseorang menolak posisi pengawas kelas? Wajah Tetua Akademi itu tenggelam, tentu saja tidak ada aturan yang tidak masuk akal seperti itu. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, terima kasih atas pengertian Anda, Tetua. Setelah mengatakan itu, dia menangkupkan tangannya, berjalan turun, dan kembali ke tempat duduknya. Para siswa yang menyaksikan ini dengan mata kepala mereka sendiri, langsung gempar. Untuk sesaat, Akademi sedang mendidih. Fang Yuan sebenarnya menolaknya, apakah kamu bercanda? Apakah ada yang salah dengan otaknya? Entah apa yang salah dengan otaknya, he he, nanti dia menyesal. Fang Yuan menyerahkan posisi pengawas kelas, apakah itu berarti, akulah pengawas kelas sekarang? Kejutan datang terlalu cepat, tempat kedua Gu Yue Mobei tidak bisa bereaksi tepat waktu. Wajah Gu Yue Cheng penuh rasa tidak percaya, dia benar-benar tidak bisa mengerti, seseorang benar-benar menyerahkan posisi pengawas kelas, sungguh bodoh. Saudaraku, mata Gu Yue Fang Zheng membelalak, dan dia menatap kosong ke arah Fang Yuan saat dia berjalan kembali ke tempat duduknya. Menurut hasil Fang Zheng, dia pasti akan menjadi asisten pengawas kelas. Namun ketika Fang Yuan melepaskan posisinya sebagai pengawas kelas, Fang Zheng tiba-tiba merasa posisinya sebagai asisten pengawas kelas, begitu membosankan dan tidak menarik. Wajah tetua Akademi itu pucat, dia benar-benar marah kali ini. Sebelumnya ketika Fang Yuan membolos, wajahnya juga sangat jelek, tapi itu hanya tindakan yang bisa dilihat orang lain. Suasana hatinya sedang buruk, bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Fang Yuan melepaskan posisinya sebagai pengawas kelas, yang berarti dia menolak bergabung dengan sistem keluarga. Penatua Akademi telah bertanggung jawab atas Akademi selama beberapa dekade, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat siswa seperti itu, yang benar-benar bisa menolak godaan sebesar itu. Dia ingin mengundangnya ke dalam perangkap, tetapi Fang Yuan menolak, dan tetua Akademi tidak bisa berbuat apa-apa. Subsidi telah disalurkan. Pada akhirnya, Bu Yue Mobei memperoleh tempat kedua, yang belum pernah terjadi sebelumnya, di luar pengawas kelas. Fang Zheng dan Cicheng masing-masing menjadi asisten pengawas kelas. Tunjangan untuk pengawas kelas adalah 10 yuan batu. Tunjangan untuk asisten pengawas kelas ditingkatkan menjadi 5 yuan batu. 56. Matahari merah perlahan turun menuju pegunungan di barat. Cahayanya tidak lagi menyilaukan dan menyilaukan. Sebaliknya, warnanya lembut dan cerah. Langit di barat diwarnai merah olehnya, matahari terbenam terus-menerus, seperti selir yang menerima hadiah, dengan gembira berkerumun di sekitar Kaisar, ingin tidur bersama. Segala sesuatu di gunung king mau diselimuti warna mawar buram. Gedung-gedung tinggi juga dilapisi dengan lapisan sutra emas. Pepohonan yang ditanam di sekitar Akademi, tampak diolesi lapisan minyak tipis. Angin bertiup lembut, para siswa membawa uang saku batu yuan yang baru saja mereka terima, berjalan keluar kelas, masing-masing merasa segar. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Fang Yuan, hingga benar-benar melepaskan posisi pengawas kelas. Hehehe, otaknya rusak, mungkin seharian berpikir untuk membunuh, jangan perhatikan orang gila seperti ini. Omong-omong, hari ketika dia menerobos masuk ke Akademi, aku benar-benar terkejut. Terlalu menakutkan, setelah kembali hari itu, saya mengalami mimpi buruk sepanjang malam. Para siswa, berpasangan dan bertiga, berjalan berkelompok. Halo, pengawas kelas. Ya. Halo, pengawas kelas. Ya-ya. Gu Yue Mobe berjalan dengan angkuh, dan kemanapun dia pergi, para siswa membungkup adanya untuk memberi salam. Wajahnya dipenuhi kegembiraan dan keracunan yang tak terkendali. Inilah pesona kekuasaan. Sekalipun perlakuannya sedikit berbeda, itu akan membuat orang lebih yakin akan nilai mereka sendiri. Pada saat ini, matahari sedang terbenam di barat, matahari terbenam seperti darah, Mobe melihatnya, hatinya dengan gembira berpikir, mengapa saya tidak memperhatikan ini sebelumnya, matahari terbenam yang merah ini sungguh lucu. Huff, hanya menjadi pengawas kelas dan kamu sombong sekali, apa hebatnya itu? Gu Yue sengaja berjalan di belakang, tidak ingin menyapa Gu Yue Mobe. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Fang Yuan, hingga benar-benar menyerahkan posisi pengawas kelas. Tapi beruntung juga, kalau tidak bagaimana saya yang menduduki peringkat ketiga bisa mendapat posisi wakil pengawas kelas. Gu Yue Mobe bingung, tapi juga senang. Halo, wakil pengawas kelas. Pada saat ini, seorang siswa biasa berjalan melewatinya, langsung membungkuk dan menyapanya. He he, senang bertemu denganmu juga. Gu Yue cheng menganggup dan tersenyum. Saat siswa itu berjalan mendekat, dia secara alami berpikir, perasaan menjadi wakil ketua tidaklah buruk. Saya pikir perasaan menjadi ketua lebih baik lagi. Alangkah hebatnya jika saya bukan wakil ketua, tapi ketua. Chi cheng, yang tadinya bergembira atas hal ini, kini mendambakan posisi ketua kelas. Di bawah sistem keluarga, setiap tingkat kekuasaan seperti wortel besar, sangat menggoda dia. Meskipun saya hanya memiliki bakat kelas C, saya yakin segalanya akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Gu Yue penuh harapan untuk masa depan. Namun, pada saat itu, Gu Yue Fang Zheng, yang juga merupakan wakil ketua, sedang dalam suasana hati yang buruk dan memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Kakak, kamu, dia menatap dengan tercengang ke pintu masuk sekolah, di mana sesosok tubuh kesepian menghalangi jalan. Aturan lama, satu batu yuan per orang. Fang Yuan berdiri dengan tangan disilangkan dan berkata dengan tenang. Fang Zheng membuka mulutnya, dan setelah beberapa kali mencoba, dia akhirnya berkata, kakak, saya wakil ketua sekarang. Memang, Fang Yuan mengangguk tanpa ekspresi, dan melirik Fang Zheng. Subsidi untuk wakil ketua setiap kali mencapai lima yuan. Lalu kamu menyerahkan tiga batu yuan. Fang Zheng tercengang, dan untuk sesaat, dia tidak bisa berkata apa-apa. Sekelompok remaja mengepung Gu Yue Mobei saat mereka berjalan mendekat. Melihat Fang Yuan memblokir pintu masuk sekolah, Gu Yue Mobei sangat marah, dan menunjuk ke arah Fang Yuan. Fang Yuan, beraninya kamu mencoba menghentikan kami. Saya ketuanya sekarang, dan Anda, seorang siswa biasa, harus membungkuk dan menyapa saya ketika Anda melihat saya. Yang menjawabnya adalah tinju Fang Yuan. Gu Yue Mobei tertangkap basah, dan terkena tinju. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah, dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Kamu memukulku, beraninya kamu memukulku. Saya ketuanya. Yang menjawabnya lagi tetaplah kepalan tangan Fang Yuan. Bang bang bang. Setelah beberapa kali menyerang dan bertahan, Gu Yue Mobei dijatuhkan ke tanah oleh Fang Yuan, dan dia pingsan. Para remaja di sekitarnya tercengang, dan untuk sesaat, mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Segalanya berbeda dari yang mereka bayangkan. Para penjaga di pintu masuk menyaksikan segala sesuatu yang terjadi di depan mata mereka, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik di antara mereka sendiri. Fang Yuan menjatuhkan ketua baru, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada apa-apa. Apa maksudmu? Lihat saja, lalu panggil yang lain untuk membersihkan tempat itu. Tetapi, Huff, orang seperti apa Fang Yuan itu, dan kamu ingin memprovokasi dia. Pikirkan tentang apa yang terjadi pada Wang Da dan Wu Er. Penjaga yang menanyakan pertanyaan itu langsung menggigil, dan tidak berkata apa-apa lagi. Kedua penjaga di pintu masuk sama-sama menegakkan tubuh mereka. Mereka membiarkan perampokan terjadi di sekitar mereka, seolah-olah mereka tuli dan buta, tidak mampu mendengar atau melihat apapun. Fang Yuan berurusan dengan Gu Yue Mobei, lalu Fang Zheng dan Cicheng. Baru pada saat itulah para pemuda lainnya menyadari bahwa tidak ada yang berubah. Fang Yuan tetaplah Fang Yuan yang sama, dan perampokan akan tetap terjadi. Satu batu Yuan per orang, tiga untuk wakil ketua, delapan untuk ketua. Fang Yuan mengumumkan aturan baru. Para remaja itu menghela nafas, dan dengan patuh mengeluarkan batu Yuan mereka. Ketika mereka keluar dari aula, seseorang tiba-tiba menamparkan kepalanya, dan berteriak, saya mengerti, tidak heran Fang Yuan tidak menginginkan posisi ketua, dia ingin terus memeras kita. Itu benar, setiap kali dia memeras kami, dia mendapat 59 batu Yuan, dan sekarang bertambah menjadi 68. Jika dia ketuanya, dia akan mendapat paling banyak 10 batu Yuan. Banyak orang tiba-tiba menyadari. Terlalu berbahaya, terlalu licik, terlalu kejam. Seseorang menamparkan pahanya dan berkata dengan marah. Huh, kalau begitu, ketua dan wakil ketua tidak ada apa-apanya. Mereka masih dirampok, dan hanya tersisa dua batu Yuan, persis sama dengan kita. Tidak diketahui siapa yang mengatakan ini, tetapi ketika para remaja mendengarnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Bang! Tetua akademi itu dengan keras menamparkan meja, dan menjadi marah. Fang Yuan ini keterlaluan, apa yang dia coba lakukan. Dia bahkan berani merampok, merampok ketua dari batu 8 Yuan, dan wakil ketua dari batu 3 Yuan. Kalau begitu, apa perbedaan antara ketua dan siswa normal lainnya? Penatua akademi mencoba yang terbaik untuk merendahkan suaranya, dan kata-katanya dipenuhi dengan kemarahan. Menolak posisi ketua sama saja dengan menolak menjadi bagian dari sistem keluarga. Lebih seriusnya, itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap keluarga. Ini telah membuat sesepu akademi sangat marah. Setelah itu, Fang Yuan merampok teman-teman sekelasnya. Tangannya terentang semakin jauh, dan telah melampaui batas kemampuan sesepu akademi itu. Setelah diperas seperti ini, kekuasaan dan kedudukan ketua dan wakil ketua akan melemah sepenuhnya. Seiring berjalannya waktu, siswa normal juga akan kehilangan rasa hormat dan minat terhadap kedua posisi tersebut. Tindakan Fang Yuan tampak kecil, namun maknanya sangat besar. Ini sudah menggunakan kekuatannya sendiri untuk menantang sistem keluarga. Ini adalah pemandangan yang sama sekali tidak ingin dilihat oleh tetua akademi. Dia sedang mempersiapkan harapan baru keluarga, dan bukan pengkhianat keluarga. Namun, meskipun tindakan Fang Yuan menantang keuntungannya, tetua akademi tahu bahwa dia tidak bisa menangani masalah ini secara pribadi. Jika dia benar-benar melakukan itu, orang pertama yang tidak akan melepaskannya adalah pemimpin klan. Orang kedua dan ketiga yang memiliki pendapat menentangnya adalah Gu Yue Lian dan Gu Yue Mo Chen. Pemimpin klan menaruh harapannya pada Gu Yue Fang Zheng. Bagaimanapun, Fang Zheng adalah satu-satunya jenius kelas A dalam tiga tahun terakhir. Pemimpin klan membutuhkan seorang jenius yang ulet dan mandiri, bukan bunga lembut yang perlu dirawat. Di saat yang sama, Cilian dan Mo Chen juga berharap cucu mereka masing-masing bisa tumbuh dalam kemunduran seperti ini. Jika tetua akademi turun tangan dan menghukum Fang Yuan atas nama para siswa. Jika tersiar kabar, itu akan menjadi penerus masa depan keluarga Mo dan Qi tidak bisa mengalahkan Fang Yuan, jadi dia harus meminta bantuan dari orang yang lebih tua. Betapa jeleknya kedengarannya. Ini akan menjadi pukulan besar bagi reputasi keluarga Mo dan Qi. Tetua akademi jelas tidak takut pada Fang Yuan belaka, tapi dia khawatir jika dia ikut campur, dia akan mendapat tekanan dari pemimpin klan, keluarga Mo, dan keluarga Qi. Praktisnya, ini adalah seluruh eselon atas keluarga Gu Yue. Bagaimana dia, seorang penatua, bisa menahannya? Akar permasalahan ini masih terletak pada rahasia Fang Yuan. Apa yang diandalkan untuk naik ke level menengah dengan mudah? Tetua akademi menekan amarah di dalam hatinya dan memfokuskan pandangannya pada tiga laporan investigasi di meja. Pada laporan pertama, terdapat detail latar belakang keluarga Fang Yuan. Fang Yuan kali ini berasal dari latar belakang yang baik, identitasnya tidak mencurigakan, dan latar belakangnya juga bersih. Kedua orang tuanya meninggal, dan dia diasuh oleh paman dan bibinya. Tapi mereka tidak akur, dan sejak dia masuk akademi, Fang Yuan tinggal di asrama akademi. Pada laporan kedua, terdapat catatan kehidupan Fang Yuan. Dia memiliki kecerdasan awal di usia muda, dan dipandang baik oleh klan, berpikir bahwa dia mungkin memiliki bakat kelas A. Namun setelah upacara kebangkitan, dia diuji menjadi nilai C, menyebabkan klan menjadi sangat kecewa. Berdasarkan laporan pihak ketiga, terdapat keberadaan Fang Yuan baru-baru ini. Kehidupan sehari-harinya sangat sederhana, hampir tiga titik dan satu garis. Pada siang hari, dia mengikuti kelas di akademi, dan pada malam hari, dia tidur di asrama. Dia sangat pekerja keras dalam kultifasinya, dan setiap malam, dia akan menjalani kultifasi guru gu untuk menyehatkan celahnya. Kadang-kadang, dia pergi jalan-jalan ke satu-satunya penginapan di desa untuk menyiapkan makanannya dan membeli anggur untuk diminum. Dia menyukai anggur, dan suka minum anggur bambu hijau. Di bawah tempat tidurnya di asrama, ada puluhan toples anggur bambu hijau. Tetua akademi melihat ketiga laporan itu secara mendetail, dan di dalam hatinya, kesannya terhadap Fang Yuan semakin dalam. Kedua orang tuanya meninggal lebih awal, dan dia tidak memiliki hubungan baik dengan paman dan bibinya. Tidak heran anak ini Fang Yuan tidak memiliki rasa memiliki terhadap klan. Dia secara pribadi dinobatkan sebagai seorang jenius oleh klan, dan kemudian secara pribadi mencabut gelar tersebut, jatuh dari langit ke tanah. Tidak heran dia begitu nakal, eksentrik, dan dingin. Hidupnya sangat sederhana, dan dia rajin dalam berkultivasi, semua karena dia menahan amarahnya, tidak mau mengaku kalah, dan ingin membuktikan kepada klan bahwa dia bisa. Itu sebabnya ketika aku menekannya, dia melawan dengan sangat keras. Saat tetua akademi memikirkan hal ini, dia hanya bisa menghela nafas pelan. Semakin dia memahami Fang Yuan, semakin dia memahami Fang Yuan. Tentu saja, pengertian tidak berarti pengampunan. Fang Yuan membantahnya, menyinggung martabatnya, dan menolak menjadi pengawas kelas, dan bahkan merampok teman-teman sekelasnya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diatoleransi. Sambil mengguncang informasi di tangannya, tetua akademi itu mengerutkan kening lagi, meskipun informasi ini terperinci, itu tidak ada hubungannya dengan rahasia kemajuan Fang Yuan. Sudah beberapa hari berlalu, dan sekelompok orang ini terlalu keterlaluan. Dong dong dong. Saat ini, ada ketukan di pintu. Masuk, kata sesepu akademi. Pintu terbuka. Itu adalah pengawal pribadi pemimpin klan Gu Yuebo. Pemimpin klan telah memerintahkan agar Tuan Tetua pergi ke pavilion pemimpin klan, ada masalah penting untuk dibicarakan. Oh, ada apa? Penatua akademi berdiri dari tempat duduknya, dia bisa merasakan pentingnya masalah ini dari nada dan ekspresi penjaga pribadi. Gu Master Jiafu peringkat 4 telah kembali, dan keberadaan saudaranya Jia Jin Seng tidak diketahui. Penjaga pribadi itu menjawab, His, Tetua akademi itu segera menghirup udara dingin. 57. Bulan Purnama Samar-Samar terlihat di awan. Tetua akademi bergegas menyusuri jalan. Wajahnya dibayangi oleh cahaya bulan yang berkelap-kelip, dan ekspresinya tidak jelas. Sulit untuk bertahan hidup di dunia ini, dan hilangnya guru Gu adalah kejadian biasa. Pengalaman hidupnya yang kaya memberitahu Penatua akademi bahwa dalam keadaan normal, penghilangan misterius semacam ini biasanya berarti kematian. Tapi siapapun bisa mati, tapi dia, Jia Jin Seng, tidak bisa. Apalagi di desa Gu Yue. Identitasnya istimewa? Ayahnya adalah pemimpin klan Jia, dan saudaranya adalah Jia Fu, seorang Master Gu peringkat 4. Master Gu peringkat 4 memiliki esensi purba emas kuning dan kekuatan bertarung yang hebat. Di seluruh klan Gu Yue, hanya pemimpin klan yang berada di peringkat 4, dan bisa menandinginya. Para tetua klan lainnya hanya berada di peringkat 3. Budidaya pemimpin klan Jia berada di peringkat 5, dan di bawah kepemimpinannya, klan Jia menjadi makmur dan menjadi klan besar, menempati semua sumber daya di gunung dan memiliki banyak anggota klan. Dibandingkan dengan mereka, desa Gu Yue hanyalah sebuah klan berukuran sedang. Begitu kedua belah pihak mulai bertempur, desa Gu Yue pasti akan dirugikan. Lebih penting lagi, jika masalah ini menyebar, reputasi klan Gu Yue juga akan ternoda. Banyak karavan lain juga memilih rutanya dengan hati-hati. Jika desa Gu Yue tidak berdagang dengan karavan, kelebihan sumber daya lokal mereka tidak dapat dijual, dan kebutuhan mereka akan sumber daya eksternal tidak dapat dibeli. Seiring berjalannya waktu, desa tersebut pasti akan mengalami kemunduran. Ini bukan perkara kecil, kalau tidak ditangani dengan baik akan menjadi bencana. Tetua Akademi khawatir, bergegas ke pavilion pemimpin klan. Begitu dia melangkah ke ruang diskusi pavilion pemimpin klan, tetua Akademi merasakan suasana yang berat dan berat. Di kursi utama duduk pemimpin klan Gu Yue generasi saat ini, Gu Yuebo, dan Jiafu yang pendek dan gemuk, dengan lima hingga enam pengikut, berdiri di tengah aula, sepertinya dia akan menginterogasi mereka. Di bawah cahaya terang, banyak tetua klan berdiri di samping kursi, ekspresi serius mereka terlihat jelas. Jiafu adalah Master Gu peringkat empat, dan bahkan dia tidak duduk. Tetua klan ini hanya peringkat tiga, dan tentu saja tidak berani duduk. Ini adalah pencegahan bagi Master Gu peringkat empat. Itu juga merupakan bentuk penghormatan terhadap kekuasaan. Salam, saat Tetua Akademi hendak membungkuk, dia dihentikan oleh pemimpin klan Gu Yuebo. Gu Yuebo yang berambut abu-abu saat ini sedang memijat pelipisnya dengan jari-jarinya, ekspresi tertekan di wajahnya. Jangan membicarakan hal ini lagi. Kamu selalu bertanggung jawab atas Akademi Keluarga. Izinkan aku bertanya, di mana Gu Yue Fang Yuan? Penatua Akademi terkejut, berpikir dalam hati, bagaimana masalah ini bisa berhubungan lagi dengan pemuda itu, Fang Yuan. Dia dengan hormat menjawab, saat ini, pada jam seperti ini, dia seharusnya sedang berkultivasi di asrama Akademi. Pemimpin klan menghela nafas, sekarang, saudara Jia sangat curiga bahwa hilangnya saudaranya Jia Jin Seng ada hubungannya dengan Gu Yue dan Fang Yuan. Saya memerintahkan Anda untuk segera pergi dan membawa Fang Yuan ke sini. Hati sesepu Akademi itu bergetar, iya. Dia tahu beratnya masalah ini, dan buru-buru membungkuk sebelum berbalik untuk pergi. Saudara Jia, Fang Yuan akan segera datang. Silakan duduk. Gu Yuebo menunjuk ke kursi di sampingnya dan berkata pada Jia Fu. Jia Fu tertawa getir dan menangkupkan tinjunya ke arah Gu Yuebo, maaf pada saudara Gu Yue. Aku sangat cemas sekarang. Aku sudah beberapa hari tidak bertemu saudaraku. Aku khawatir dia dalam masalah. Saya benar-benar tidak bisa duduk diam. Beberapa hal, hanya dapat dipahami setelah kehilangannya. Jia Fu baru bereaksi baru-baru ini. Mengapa ayahnya mengatur agar Jia Jin Seng, sebagai beban, memimpin karavan bersamanya? Itu untuk menguji karakternya, untuk melihat apakah dia bisa memperhatikan keluarga sambil menekan orang lain, dan pada saat yang sama menjaga saudaranya Jia Jin Seng. Jika Jia Jin Seng meninggal, bagaimana ayahnya memandang Jia Fu? Ketika dia menyadari hal ini, dia segera menyelidiki karavan tersebut, dan dengan cepat mengunci desa Gu Yue. Hampir tanpa henti, dia bergegas kembali. Kini dia berdiri di tengah aula dan tidak duduk, dia ingin menciptakan aura seseorang yang bertekad untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Hal ini untuk memberikan tekanan pada klan Gu Yue, dan juga untuk menjawab pertanyaan ayahnya ketika dia kembali ke klan Jia. Melapor kepada pemimpin klan, Fang Yuan telah tiba. Segera, tetua akademi membawa Fang Yuan ke aula. Gu Yue Fang Yuan menyapa pemimpin klan, Tuan Jia Fu, dan semua tetua. Wajah Fang Yuan acuh tak acuh, dan dia membungkuh. Apakah itu dia? Jia Fu mengamati Fang Yuan dengan dingin, dan bertanya pada guru Gu Wanita di sampingnya. Tuan Gu Wanita ini adalah orang yang dibelikan emas ungu oleh Fang Yuan ketika dia memasuki ruang perjudian. Itu dia, tidak ada kesalahan. Tuan Gu Perempuan memandang Fang Yuan dengan tatapan membara, dan berkata dengan pasti. Jia Fu mengangguk, dan saat itu juga, tatapannya seperti dua bilah, memotong ke arah Fang Yuan. Namun dia tidak menginterogasinya secara langsung. Ini adalah desa Gu Yue, dan dia harus berhadapan dengan pemimpin klan Gu Yue. Jadi dia melihat ke arah pemimpin klan Gu Yue yang sedang duduk. Wajah pemimpin klan Gu Yue tampak serius. Dia tahu bahwa Jia Fu sengaja berbicara keras kepada guru Gu Wanita, tidak hanya untuk memastikan identitas Fang Yuan, tetapi juga untuk memberikan tekanan padanya. Makna yang mendasarinya adalah untuk memperingatkan pemimpin klan Gu Yue, dengar, saya memiliki bukti di tangan saya, dan saya memiliki tingkat kepercayaan tertentu, jadi sebaiknya Anda tidak melindungi anggota klan Anda sendiri. Hal ini membuat pemimpin klan Gu Yue sedikit tidak senang, dan dia berpikir, kamu, Jia Fu, kehilangan adik laki-lakimu, dan itu adalah kesalahanmu. Sekarang Anda datang ke klan Gu Yue kami untuk menginterogasi kami secara agresif, apakah menurut Anda klan Gu Yue kami mudah ditindas? Klan Gu Yue kami tahu benar dan salah, dan masuk akal, tapi jangan salahkan ini sebagai kelemahan. Memikirkan hal ini, dia tidak menginterogasi Fang Yuan secara langsung, namun berkata kepada guru Gu Wanita dengan tegas, perhatikan baik-baik. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda, Fang Yuan ini memiliki saudara kembar yang mirip dengannya. Apakah kamu yakin itu dia? Master Gu Perempuan hanyalah seorang Master Gu Peringkat 1, dan di bawah sikap Gu Yue Bo yang mengesankan, dia langsung menunjukkan ekspresi ragu-ragu dan gugup. Jia Fu mengerutkan kening, dan mengambil satu langkah ke depan, menghalangi pandangan Gu Yue Bo untuknya. Dia menangkupkan tinjunya, Saudara Gu Yue, saya selalu menghormati klan Gu Yue. Terutama pemimpin klan generasi pertama dan keempat dari klan Gu Yue, kedua orang bijak ini adalah ahli peringkat 5. Seseorang memulai dari awal, dan mengatasi semua rintangan, membangun fondasi desa Gu Yue yang berusia ratusan tahun. Yang lainnya adalah pahlawan baik hati yang mengorbankan dirinya untuk melindungi tanah airnya, patut dihormati. Saudara Gu Yue, sebagai pemimpin klan, saya percaya Anda akan memerintah secara tidak memihak. Saudara Gu Yue, tolong interogasi Fang Yuan ini. Melihat nada suaranya melembut, Gu Yue Bo mengangguk. Sebenarnya dia sudah mengambil keputusan. Jika ini yang dilakukan Fang Yuan, maka dia akan menyerahkannya. Bagaimanapun, dia hanya nilai C, tidak ada rasa sakit saat menyerahkannya. Selama dia bisa menyelesaikan konflik ini, itu akan baik-baik saja. Jika itu adalah Fang Zheng, maka itu pasti Fang Yuan ini. Fang Zheng adalah seorang jenius kelas A, satu-satunya dalam tiga tahun terakhir. Para petinggi klan masih berharap untuk mengasuhnya, untuk melawan Bai Ningbing dari klan Bai. Fang Yuan, jangan gugup. Pemimpin klan Gu Yue menunjukkan senyuman penuh kebajikan, menggunakan nada lembut untuk berbicara kepada Fang Yuan, izinkan saya bertanya, apakah Anda punya berita tentang Jia Jin Seng itu? Siapakah Jia Jin Seng? Fang Yuan mengangkat ke lopak matanya, suaranya tenang. Dia berbohong. Fang Yuan baru saja selesai berbicara ketika gu master wanita kasino itu berteriak. Semua orang di aula pertemuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika mereka mendengar teriakan nyaring ini dan memandangnya secara serempak. Tuan Gu perempuan itu menunjuk ke arah Fang Yuan, ekspresinya gelisah, itu dia, itu dia. Dia berjudi pada batu di kasino kami, membeli enam batu emas ungu, dan mendapatkan kata kulit lumpur dari batu kelima. Tuan Muda Jia melihatnya dan menggunakan batu 500 yuan untuk membelinya darinya. Kejadian ini meninggalkan kesan mendalam bagi saya, saya tidak akan melupakannya bahkan setelah satu atau dua tahun. Dan bukan hanya saya, semua master gu lain di kasino melihatnya. Begitukah, senyuman di wajah pemimpin klan Gu Yuebo menghilang, ekspresinya tegas saat dia menyeret nadanya ke arah Fang Yuan. Fang Yuan mengangguk, wajahnya menunjukkan sedikit kegugupan, tapi dia bersikap seolah dia mengerti, jadi itu dia. Baiklah, jika dia adalah Jia Jin Seng, maka saya kenal dia. Tapi, sejak saat itu di kasino, aku tidak melihatnya lagi. Dia berbohong lagi, kali ini bukan guru gu perempuan, melainkan guru gu laki-laki, yang berteriak. Fang Yuan memandangnya, seolah dia baru saja mengenalinya, wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan, tetapi dia berusaha menyembunyikannya. Perubahan ekspresinya tercermin di mata semua orang. Semua orang mulai merenung. Tuan, saya sedang bekerja di toko anggur. Tuan gu laki-laki menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada semua orang, lalu tiba-tiba menunjuk ke arah Fang Yuan, malam itu di toko anggur, saya dengan jelas melihat dia dan Tuan Muda Jia Jin Seng duduk bersama, keduanya melakukan percakapan rahasia selama beberapa saat. Lama. Begitu dia mengatakan ini, Allah mulai melakukan diskusi kecil. Tetua Akademi memandang Fang Yuan dengan tatapan sedingin es. Dan tubuh pemimpin klan Gu Yuebo bersandar ke belakang, perlahan bersandar di kursi lebar. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Fang Yuan menunjukkan ekspresi gugup yang jelas, dan dia buru-buru berkata, ada begitu banyak orang di toko anggur, bagaimana mungkin kamu hanya mengenaliku? Anda mungkin mengenali orang yang salah. Haha, aku pasti tidak akan mengenali orang yang salah. Tuan gu laki-laki mengangkat kepalanya dan tertawa, tatapannya bersinar saat dia menatap Fang Yuan. Saat ini, dia merasa sangat mengesankan. Jangan bicara tentang Tuan Muda Jia Jin Seng yang datang ke toko anggur kita, kita harus menjaganya setiap saat. Bahkan jika itu bukan Tuan Muda Jia Jin Seng, saya akan tetap mengenali Anda. Karena kesan yang kamu berikan padaku terlalu dalam. Saat dia mengatakan ini, dia mengangkat alisnya, ekspresinya penuh kebanggaan, apakah kamu masih ingat bahwa kamu datang ke toko wine kami pagi itu? Kamu meminta secangkir wine monyet, tetapi hanya meminumnya seteguk. Kemudian Anda melepaskan cacing likor, dan memberinya sisa anggur monyet. Ketika saya melihat cacing likor, saya sangat bersemangat dan ingin membelinya dari Anda, tetapi Anda tidak mau menjualnya dan pergi. Bagus, itu yang inginku dengar. Fang Yuan tertawa dingin di dalam hatinya, tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Cacing minuman keras, mata tetua akademi yang berdiri di belakang Fang Yuan berbinar. Namun dia segera mengerutkan keningnya lagi, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, Fang Yuan, dari mana kamu mendapatkan cacing likor ini. Fang Yuan mengepalkan tangannya dan mengertakan gigi, tidak menjawab. Para tetua klan di sekitarnya langsung marah, berteriak dengan suara rendah. Fang Yuan, tahukah kamu bahwa kamu mendapat masalah besar? Bicaralah, apa yang terjadi? Ceritakan padaku semua yang kamu tahu. Cacing minuman keras ini, apakah itu milik Jia Jin Seng? Bagaimana mungkin itu miliknya? Cacing minuman keras ini jelas dibuka oleh saya. Fang Yuan tiba-tiba mengangkat kepalanya, ekspresinya gelisah, seolah dia tidak tahan dengan ketidakadilan seperti itu, dan berteriak keras karena marah. 58. Membukanya, Gu Yuebo mengerutkan kening dalam-dalam. Benar, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Fang Yuan sepertinya berusaha sekuat tenaga, nadanya tergesa-gesa, aku membeli enam batu emas ungu di tempat perjudian, tetapi karena aku tidak mempunyai cukup saripati purba, aku hanya membuka lima batu di tempat. Sisanya saya bawa ke asrama, dan setelah dibuka ternyata itu adalah cacing likor. Saya sangat gembira, karena saya telah memeriksanya sebelumnya, dan mengetahui bahwa cacing likor adalah cacing gulangka yang dapat menutupi kekurangan bakat saya. Jadi saya segera menyempurnakannya. Tunggu, kamu bilang kamu berjudi dan membeli enam. Salah satunya mendapat kodok kulit lumpur, dan yang lainnya mendapat cacing minuman keras. Salah satu tetua mau tidak mau bertanya dengan nada tidak percaya. Terus, Fang Yuan bertanya dengan nada biasa-biasa saja, lalu menunjuk ke arah guru gu perempuan, dan berkata dengan keras, dia bisa bersaksi untukku. Semua orang tercengang, dan melihat ke arah guru gu perempuan. Master gu perempuan merasakan tekanan dari tatapannya, dan tidak berani berbohong, jadi dia mengatakan yang sebenarnya, memang benar, Fang Yuan membeli enam, dan yang kelima mendapat katak kulit lumpur. Dia juga mengambil yang keenam, tapi saya tidak tahu apa yang didapatnya. Dia membeli enam batu emas ungu, dan berturut-turut mendapat dua cacing gu, bukankah keberuntungannya terlalu bagus? Banyak tetua yang bergumam. Apa yang sulit dimengerti? Ini keberuntungan? Tidak ada yang bisa memastikannya. Heh, dulu saat aku berjudi. Tunggu, cacing gu sulit untuk dimurnikan. Mengapa terdengar seperti Fang Yuan memurnikannya begitu cepat? Seorang tetua bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu sudah tua dan bingung. Tahukah kamu bahwa sekali cacing gu dibuka, ia menjadi sangat lemah dan berada di ambang kematian. Bahkan dia bisa menyempurnakan gu dengan peringkat lebih tinggi. Apa yang aneh dari dia yang memurnikan cacing likor? Seseorang di sampingnya segera menjawab. Fang Yuan melanjutkan, saya memurnikan cacing likor, dan pergi ke toko keesokan harinya. Memang benar, saya pergi ke toko wine pada sore hari dan membeli secangkir wine monyet. Malam harinya, saya pergi lagi, dan kebetulan melihat perselisihan penipuan. Jia Jin Seng menganggap cacing gemuk yang berbau kentut itu sebagai gu babi hitam, dan menjualnya kepada Master Gu dari klanku. Belakangan, Tuan Jia Fu muncul dan menyelesaikan perselisihan ini. Saya pergi ke toko anggur lagi, tetapi saya tidak menyangka akan bertemu dengan Jia Jin Seng di sana sedang minum untuk menenggelamkan kesedihannya. Saya baru saja mendapatkan cacing likor dan sangat gembira. Saya ingin bertanya berapa harga yuan stone yang bisa dijual oleh cacing likor ini. Siapa sangka ketika Jia Jin Seng mengetahui saya mengidap cacing likor, dia ingin memaksa saya untuk membelinya. Tentu saja saya tidak mau. Saya tidak ingin menjual cacing likor. Saya hanya ingin memperjelas nilai dari womb likor. Bahkan jika saya ingin menjualnya, saya harus menunggu sampai saya menyelesaikan peralihan pekerjaan kedua saya, jadi saya langsung pergi. Kata-kata Fang Yuan mengungkap konflik antara Jia Fu dan Jia Jin Seng. Hal ini menyebabkan para tetua menatap Jia Fu dengan tatapan penuh arti. Di bawah tekanan tatapan ini, Jia Fu terbatuk. Matanya berkedip saat dia bertanya pada Fang Yuan, Apakah adik laki-lakiku, Jia Jin Seng, mengejarmu? Fang Yuan menganggup dan berkata setengah jujur, dia tidak hanya mengejar kita, dia juga menambahkan batu 50 yuan. Tapi saya tidak ingin menjualnya sama sekali. Dia sangat marah dan berkata bahwa klan Gu Yui bukanlah apa-apa, dan saya harus lebih berhati-hati di masa depan. Setelah mengucapkan kata-kata kasar itu, dia pergi. Saya belum melihatnya lagi sejak itu. Jia Fu menganggup. Dengan pemahamannya tentang karakter Jia Jin Seng, dia pasti akan mengejarnya. Mengucapkan kata-kata kasar juga merupakan gaya Jia Jin Seng. Jika Fang Yuan mengatakan bahwa Jia Jin Seng tidak mengejarnya, dia akan menduga itu bohong. Namun karena Fang Yuan berkata demikian, Jia Fu berada dalam posisi yang sulit. Hasil penyelidikannya berhenti sampai di sini. Apakah Jia Jin Seng benar-benar tidak mencari Fang Yuan lagi? Mungkin Jia Jin Seng menemukan Fang Yuan lagi, tapi kedua belah pihak tidak bisa mencapai kesepakatan. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh Fang Yuan. Ini sangat mungkin terjadi. Bicaralah, apakah kamu membunuh Jia Jin Seng? Memikirkan hal ini, Jia Fu menginterogasi dengan ekspresi tegas, berusaha menekan Fang Yuan dengan sikapnya yang mengesankan. Fang Yuan membantah dengan datar, bersikeras bahwa dia tidak pernah melihat Jia Jin Seng lagi. Jia Fu tidak punya bukti lain. Satu pihak menginterogasi, pihak lain menyangkal. Pada titik ini, masalah tersebut menemui jalan buntu. Saat Gu Yuebo mendengarkan, wajahnya menjadi tidak senang. Jia Jin Seng ini sebenarnya berani mengancam klan Gu Yuebo di Gunung King Mao. Ini jelas tidak menempatkan klan Gu Yuebo di mata mereka. Kini, Jia Fu menginterogasi klan Gu Yuebo di depan petinggi klan Gu Yuebo. Kalau ada bukti nyata, tidak apa-apa. Tapi sekarang, jelas tidak ada bukti penting. Jika masalah ini menyebar, di mana dia akan menyembunyikan wajahnya. Kak Jia, bukannya aku usil. Pemimpin klan menyela interogasi Jia Fu. Jia Jin Seng telah hilang selama berhari-hari. Saya khawatir dia sudah mati. Pembunuhnya menyebabkan pembantaian ini, jadi pasti ada beberapa petunjuk. Saya ingin tahu apakah Anda menemukan yang lain, saudara. Jia Fu menatap tajam ke arah Fang Yuan. Dia mengangkat kepalanya dan menghela nafas. Bagaimana mungkin aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Jika ada petunjuk, saya tidak akan datang ke sini untuk menghadapi Anda, kakak. Pembunuhnya jelas merupakan pelaku berulang. Metodenya kejam dan teliti. Sejujurnya, semua petunjuknya rusak. Pada hari kami berangkat, hujan turun dengan deras. Sekalipun ada bau darah, bau itu pasti sudah hilang. Gu Yuebo tersenyum. Saudara Jia, ku dengar klan Jia memiliki gu pelacak, kupu-kupu jalan neraka. Ia dapat mengeluarkan aroma jiwa dan menanamnya pada cacinggu. Wawangian ini tidak berwarna dan tidak berbau. Cacinggu dari klan Jia semuanya memiliki jejak aroma jiwa pada mereka. Selama Anda menggunakan kupu-kupu jalan neraka dan mengikuti keharuman jiwa, Anda akan dapat menemukan cacinggu dan anggota klan Anda. Wajah Jia Fu menjadi gelap. Saya sudah menggunakan helpat butterfly, tapi tidak berhasil. Saya yakin saudara Gu Yuebo telah mendengar bahwa begitu cacinggu mati, aroma jiwa akan hilang. Jelas sekali, si pembunuh telah membunuh semua cacinggu di tubuh saudaraku. Gu Yuebo tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Itu aneh. Pembunuhnya melukai saudaramu. Pertama, dia tidak menginginkan cacinggu miliknya. Kedua, dia tidak menyerahkan uang tebusan untuk memeras Yuan Shi. Lalu mengapa si pembunuh hanya membunuh Master Gu peringkat 1? Betul, apa motifnya? Terlepas dari apakah Jia Jin Seng sudah mati atau belum, pembunuhnya pasti punya motif. Jika bukan karena cacinggu atau batu Yuan, apakah itu kejahatan nafsu? Tapi kalau itu kejahatan nafsu, pasti ada proses akumulasi. Dia, Jia Fu, seharusnya tidak datang ke sini. Orang-orang di karavan dan Jia Jin Seng adalah orang-orang yang lebih mencurigakan. Untuk sesaat, ruang diskusi menjadi sunyi. Tatapan Fang Yuan menyapu kerumunan, dan tiba-tiba berkata kepada Jia Fu, mungkin Jia Jin Seng dibunuh olehmu. Saya mendengar bahwa klan Jia ingin membagi aset keluarga. Dengan saudara laki-laki yang meninggal, bukankah Anda akan mendapatkan lebih banyak aset? Diam. Tidak ada bukti. Jangan seenaknya menuduh Tuan Jia Fu. Segera, seorang tetua berteriak dengan suara rendah. Fang Yuan segera menutup mulutnya. Tatapannya berkilat. Sebenarnya dia sudah mencapai tujuannya. Apa yang baru saja dia katakan seperti kerikil yang dilemparkan ke dalam danau pikiran para tetua klan, menciptakan lingkaran riak. Para tetua mengikuti riak tersebut dan mulai berpikir, Jia Fu tidak mungkin membunuh Jia Jin Seng. Baginya, kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Tunggu, meskipun dia tidak melakukannya, bukan berarti orang lain tidak akan melakukannya. Perselisihan internal klan Jia, salah satu tetua mendapat inspirasi dan berkata dengan lembut. Suaranya tidak nyaring, tapi sangat jelas dia olah yang sunyi. Seketika, banyak tatapan para tetua berbinar. Mereka akhirnya memikirkan hal ini. Henry Fang mengerutkan bibirnya, kelopak matanya terkulai, menyembunyikan kilatan dingin di matanya. Pemimpin klan Jia ingin membagi aset keluarga dan mewariskan posisi pemimpin klan. Maka putra-putrinya pun memulai persaingan yang ketat. Terutama Jia Fu dan Jia Gui, mereka berdua adalah master gu peringkat 4 dan memiliki sekelompok pendukung di sekitar mereka. Selama bertahun-tahun, informasi klan Jia diketahui banyak klan. Kematian Jia Jin Seng terlalu mencurigakan. Saat ini, belum ada bukti langsung yang membuktikan bahwa Fang Yuan adalah pembunuhnya. Membunuh cacing likor saja tidak cukup. Pada saat yang sama, metode si pembunuh tidak akan terlalu rahasia. Tapi jika Jia Gui melakukannya diam-diam, maka itu bisa dijelaskan. Hampir semua orang yang hadir adalah orang berpangkat tinggi, dan mereka yang memegang jabatan tinggi pasti memiliki sesuatu yang istimewa pada diri mereka. Setidaknya mereka memiliki kepekaan dan wawasan yang tajam terhadap konspirasi politik. Perselisihan internal klan Jia, tiga kata ini, memberi setiap orang sepasang sayap imajinatif. Pemimpin klan Jia mengatur agar Jia Jin Seng bergabung dengan karavan. Salah satu alasannya adalah untuk menguji karakter Jia Fu, apakah dia baik hati dan baik hati, hanya menekan tapi tidak menindas saudara-saudaranya. Jika Jia Jin Seng mendapat masalah, Jia Fu juga akan terlibat. Siapa penerima manfaat sebenarnya? Jelas itu adalah pesaing terbesar Jia Fu, Jia Gui. Ditambah fakta bahwa si pembunuh sangat berpengalaman sehingga semua petunjuknya terpotong, itu menunjukkan betapa berpengalamannya si pembunuh. Bagaimana mungkin Fang Yuan, seorang pemuda berusia 15 tahun, yang melakukan ini? Oleh karena itu, semua jawabannya hampir terungkap. Olah pertemuan masih diselimuti keheningan, namun para tetua yang hadir saling bertukar pandang penuh arti. Untuk membuat seseorang percaya pada suatu kemungkinan dari lubuk hatinya, itu bukan melalui persuasi, tapi bimbingan. Fang Yuan dengan tajam memperhatikan pandangan ini. Dia mencibir di dalam hatinya, tetapi wajahnya masih menunjukkan ekspresi kengganan yang keras kepala untuk menanggung ketidakadilan. Wajah Jia Fu begitu muram hingga bisa meneteskan air. Saat kata-kata, perselisihan internal klan Jia keluar, dia langsung teringat pada Jia Gui. Pada saat itu, seluruh jiwanya mulai bergetar. Siapa lagi yang lebih mungkin mengambil tindakan selain Jia Gui? Tidak ada. Saya mengerti sekarang. Semuanya sudah jelas. Tetua Akademi berdiri di belakang Fang Yuan dan memandang Fang Yuan. Matanya berbinar, Fang Yuan beruntung dan tidak beruntung bisa bertemu Jia Jin Seng di saat-saat terakhir. Berdasarkan fakta bahwa dia baru saja mulai bersekolah, bagaimana dia bisa menghancurkan semua petunjuk? Jika dia mempunyai pikiran yang dalam dan teliti, bagaimana dia bisa bersikap begitu keras kepala? Dia menyangkalnya barusan karena dia ingin menyembunyikan keberadaan cacing likor. Dalam sekejap, kecurigaan semua orang terhadap Fang Yuan hilang. Menghilangkan kecurigaan hanyalah langkah kedua. Apa yang terjadi selanjutnya adalah momen krusial. Fang Yuan punya rencana dalam pikirannya. Perkembangan situasi sesuai ekspektasinya. Dia menghela nafas dalam hatinya dan menatap Jia Fu. Jia Fu juga memandangnya. Ketidakramahan di matanya menjadi semakin jelas. 59. Jia Fu berada dalam dilema. Dia telah menyingkirkan Fang Yuan sebagai tersangka dan hampir yakin bahwa Jia Gui adalah dalangnya. Tapi apa yang bisa kulakukan meski aku tahu yang sebenarnya? Hati Jia Fu dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Saya tidak punya bukti apapun. Jika saya bersaksi melawan Jia Gui di depan ayah saya, ayah saya mungkin akan mengira saya mencoba menjebaknya. Jia Fu sangat cerdik. Dia menatap Fang Yuan dengan kilatan tajam di matanya. Jia Jin Seng mengikutinya kemana saja. Sekarang setelah Jia Jin Seng hilang, Jia Fu tentu saja akan bertanggung jawab karena tidak merawatnya dengan baik. Karena dia tidak bisa bersaksi melawan Jia Gui, dia harus memberikan penjelasan kepada ayahnya. Dan penjelasan ini ada tepat di hadapannya. Benar, jika aku menggunakan Fang Yuan ini sebagai kambing hitam, aku sendiri hampir tidak bisa menjelaskannya. Selama saya bisa melewati rintangan ini, saya mungkin bisa mendapatkan kembali jumlahnya dua kali lipat. Hati Jia Fu dipenuhi dengan pikiran jahat. Dia tiba-tiba meninggikan suaranya dan menginterogasi Fang Yuan. Fang Yuan, bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa kamu tidak menyakiti Jia Jin Seng? Para tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Masalah ini jelas merupakan perselisihan internal dalam keluarga Jia. Mengapa kamu masih mempertahankan anggota klanku? Hanya wajah kepala keluarga Gui yang menjadi gelap dan tatapannya berubah tajam saat dia menatap Jia Fu. Fang Yuan, apakah kamu memiliki saksi untuk membuktikan bahwa kamu tidak ada di sana dan tidak punya waktu untuk menyakiti Jia Jin Seng? Jika anda tidak punya, maka andalah pembunuhnya. Jia Fu menunjuk ke arah Fang Yuan dan memelototinya. Jia Fu ini mencoba mendorong Fang Yuan dari klanku sebagai kambing hitam. Ini tidak masuk akal. Pada saat ini, semua tetua sadar, dan ekspresi mereka menjadi tidak ramah. Mereka sudah lama bersekongkol satu sama lain. Hanya dengan sedikit berpikir, mereka memahami posisi dan niat Jia Fu. Saksi, tentu saja aku tahu. Saya sudah mengaturnya. Fang Yuan mencibir dalam hati, tetapi di permukaan, dia menunjukkan ekspresi tidak mampu menjelaskan dirinya sendiri, membuka mulutnya tetapi tidak dapat mengatakan apapun. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Katakan saja padaku apakah kamu punya saksi atau tidak. Jia Fu meninggikan suaranya lagi dan menekan Fang Yuan. Fang Yuan memasang ekspresi marah dan akhirnya mengeluarkan dua kata dari giginya. Tidak. Haha, kalau begitu kamu, Jia Fu hendak mengumumkan putusannya dengan lantang. Tunggu, tetua akademi maju selangkah dan berdiri di depan Fang Yuan, wajahnya serius. Tentu saja dia punya saksi. Saya saksinya. Anda, Jia Fu terkejut. Benar, ini aku. Nada suara tetua akademi sedikit lemah di depan Jia Fu peringkat 4. Namun, ketika dia melihat tatapan penuh semangat dari pemimpin klan Gu Yuebo, dia merasa lebih percaya diri dan mengangkat kepalanya. Akhir-akhir ini, Fang Yuan tiba-tiba naik ke tingkat menengah. Saya telah mengirim orang untuk menyelidikinya secara rahasia. Keberadaannya sehari-hari semuanya tercatat. Tidak ada waktu baginya untuk menyakiti Jia Jin Seng. Ya, benar, Fang Yuan bersembunyi di balik sesepu akademi, dan tidak ada yang bisa melihat senyum tipis di sudut mulutnya. Wajah Jia Fu pucat pasti. Dia tidak menyangka tetua akademi itu tiba-tiba menonjol dan melindungi Fang Yuan. Lebih penting lagi, pemimpin klan Gu Yue tidak keberatan dengan hal itu. Ini berarti klan Gu Yue ingin melindungi Fang Yuan ini. Saya mengerti sekarang, saya dengan sepenuh hati ingin menjadikan Fang Yuan sebagai kambing hitam, tetapi saya melakukannya dari sudut pandang saya sendiri dan tidak mempertimbangkan perasaan mereka. Benar sekali, jika Fang Yuan menjadi kambing hitam, klan Gu Yue harus menanggung keburukan karena merugikan klan Jia. Mereka harus menghadapi balas dendam klan Jia di masa depan, dan reputasi mereka akan ternoda. Nantinya, karavan pedagang tidak akan berani datang dan berdagang. Itu akan menjadi kerugian besar. Memikirkan hal ini, Jia Fu ingin menamparkan kepalanya sendiri karena frustrasi. Inilah yang dipikirkan oleh para petinggi klan Gu Yue. Fang Yuan hanya kelas C. Jika dia benar-benar menyakiti Jia Jin Seng, menyerahkannya bukanlah masalah besar. Tapi intinya adalah, sekarang kecurigaannya telah hilang, jika mereka tetap menyerahkannya, bukankah klan Gu Yue akan menderita kerugian besar yang tidak perlu? Mengetahui bahwa konflik ini tidak dapat didamaikan, Jia Fu mengertakkan gigi dan memutuskan untuk bertahan sampai akhir. Dia berkata, Kalau begitu, kenapa aku tidak menggunakan footprint Gu? Setelah Gu ini digunakan, ia akan menunjukkan jejak kaki dari 30 ribu langkah terakhir. Tetua Akademi segera mendengus tidak senang. Kata-kata Jia Fu menunjukkan bahwa dia tidak mempercayainya. Tapi dia tidak punya alasan untuk menghentikannya, jadi dia pindah ke samping. Datang dan ujilah. Fang Yuan memandang Jia Fu dan tertawa dingin, berjalan di depannya dengan kepala terangkat tinggi. Ia penuh percaya diri, karena ia sudah memperkirakan faktor tersebut. Karena itu, dia bersembunyi di desa beberapa hari ini, bahkan tidak melangkah ke celah batu atau gua rahasia. Di bawah pengawasan para petinggi klan Gu Yue, Jia Fu tidak melakukan trik apapun. Bentuk jejak kaki Gu sangat istimewa, seperti kaki manusia. Bahannya seperti susu beku bening, memberikan rasa halus dan lembut. Permukaannya bahkan memiliki lapisan fluoresensi hijau kekuningan. Ukurannya pun tidak besar, hanya seukuran telapak tangan. Jia Fu memegangnya di tangannya, esensi purbanya memancar keluar dan mengalir ke dalam jejak Gu. Jejak Gu menjadi semakin terang, dan tiba-tiba dengan keras, ia meledak menjadi bubuk fluoresensi hijau kekuningan dalam jumlah besar. Dengan suara mendesing, Ying Fan menyelimuti Fang Yuan dan berputar mengelilinginya sekali sebelum terbang keluar dari pintu ruang diskusi. Saat bubuk fluoresensi berterbangan, serangkaian jejak kaki muncul di tanah. Semua jejak kaki ini memancarkan cahaya neon hijau kekuningan, dan ukurannya persis sama dengan kedua kaki Fang Yuan. Ini adalah jejak kaki yang baru saja dia masuk ke aula. Jejak kaki itu memanjang dari pavilion pemimpin klan ke asrama akademi, dan kemudian mengelilingi akademi. Selain itu, mencapai penginapan desa. Bubuk fluoresensi hijau kekuningan semakin jarang terbang, akhirnya menghilang pada jejak kaki yang ke-30 ribu. Ketika hasilnya keluar, semua orang memeriksa dan menemukan bahwa Fang Yuan tidak bersalah, tidak ada keraguan tentang itu. Jia Fu menghela nafas dalam-dalam, dan mengeluarkan kotak giyok kecil dari sakunya. Dia membuka kotak giyok, dan hanya ada sepotong batu giyok di dalamnya. Potongan batu giyok itu berwarna hijau zamrut tembus pandang, dan ada cacing gu yang tersegel di dalamnya. Itu adalah serangga tongkat. Tubuhnya ramping dan ramping, dan warnanya seperti batu giyok. Seluruh tubuhnya seperti tabung bambu bundar. Tubuh cacing batang biasanya lebih panjang dari telapak tangan, namun yang ini tidak, dan hanya sepanjang kuku. Di permukaannya, ada cahaya putih redup. Tubuh giyok hijau, cahaya putih menutupi tubuh, inilah pria bambu. Segera, seorang tetua mengenali cacing gu ini dan berseru. Bahkan pemimpin klan Buyuebo pun tergerak, dan mau tidak mau memberikan nasihat. Saudara Jia, pria bambu ini adalah cacing gu peringkat 4, tidak mudah untuk memurnikannya. Mengapa menyianyikannya di sini? Jia Fu menggelengkan kepalanya sambil menatap Fang Yuan, pria bambu ini diperoleh secara kebetulan ketika saya masih muda, ketika saya membelah sebuah batu. Batu itu hanya dipotong setengahnya, dan tidak dilanjutkan. Seperti yang diketahui semua orang, cacing gu ini memakan ketulusan, dan terlahir dengan kemampuan mendeteksi kebohongan. Hanya seorang pria yang tidak pernah berbohong sejak kecil yang dapat memurnikan dan memberi makan gu ini. Fang Yuan, kamu hanya perlu membelah batunya, dan memasukkan bambu genleman yang lemah ke dalam celahmu. Apapun yang saya tanyakan, Anda akan menjawab. Lalu keluarkan gu, dan mari kita lihat apakah warnanya berubah. Jika berubah warna, berarti Anda berbohong. Tidak masalah. Fang Yuan tidak ragu-ragu, dan segera memotong potongan batu giyok itu, dan melakukan apa yang dikatakan jiafu. Saat bambu genleman muncul di celah tersebut, ia segera mengeluarkan cahaya hijau redup, menerangi seluruh laut purba. Fang Yuan segera merasa jika dia berbohong, pria bambu akan bisa merasakannya, dan tubuhnya akan berubah dari hijau ke warna lain. Namun, alasan mengapa dia menyetujuinya adalah karena dia memiliki kepercayaan diri. Jangkrik musim semi-musim gugur. Sambil berpikir, jangkrik musim semi-musim gugur yang tertidur terbangun, dan mengeluarkan sedikit aura. Aura ini sangat luar biasa, dan segera menekan pria bambu itu. Pria bambu itu mengeluarkan lampu hijau, dan segera menyusut kembali ke dalam tubuhnya. Seluruh tubuhnya meringkuk, gemetar ketakutan. Bagaimana ia bisa mempunyai energi untuk mendeteksi kebohongan? Jiafu mulai bertanya, dan kalimat pertamanya langsung pada intinya, Fang Yuan, apakah kamu menyakiti saudaraku jia jinseng? Tidak, Fang Yuan menjawab dengan tegas. Jiafu bertanya lagi, apakah kamu mengetahui hal lain tentang dia? Fang Yuan menggelengkan kepalanya, tidak. Jiafu bertanya lagi, apakah ada kebohongan dalam apa yang Anda katakan kepada kami sebelumnya? Fang Yuan menggelengkan kepalanya lagi, tidak. Baiklah, kamu bisa mengalahkan pria bambu itu sekarang. Setelah tiga pertanyaan, kata Jiafu. Fang Yuan mengeluarkan bambu genleman, dan semua orang menoleh, hanya untuk melihat bahwa permukaan bambu genleman masih hijau tua, tanpa perubahan apapun. Para tetua klan menghela nafas lega. Ekspresi Jiafu juga menjadi tenang. Dia menjaga pria bambu itu, dan menangkupkan tinjunya ke arah Guyuebo, aku telah menyinggung perasaanmu kali ini, Saudara Guyue. Tidak masalah, membiarkan kebenaran diketahui adalah apa yang ingin kita lihat. Guyuebo melambaikan tangannya, lalu menghela nafas, tapi sayang sekali pria bambu ini. Bambu genleman memiliki kemampuan untuk mendeteksi kebohongan, dan merupakan gu master peringkat empat, jadi itu sangat berharga. Namun memberi makan dan memurnikannya tidaklah mudah. Itu hanya bisa disempurnakan oleh seorang pria yang tulus. Selama gu master lainnya berbohong, menyempurnakan bambu genleman pasti akan gagal, dan bambu genleman akan mati seketika. Makanannya adalah ketulusan. Adapun hidup dalam celah seorang pria yang tulus, ia hanya bisa bertahan dengan memakan ketulusan pria tersebut. Sekarang setelah bambu genleman dilepaskan, ia sangat lemah, tetapi tidak memiliki makanan untuk memulihkan energinya. Setelah Fang Yuan menggunakannya tadi, kematian sudah menjadi kepastian. Jiafu menggelengkan kepalanya, melihat pria bambu yang sekarat di tangannya, seolah itu tidak disayangkan. Dia berkata dengan suara yang dalam, saya telah mencoba yang terbaik untuk menyelidiki masalah ini, tetapi itu di luar kemampuan saya. Ketika saya kembali ke klan, saya akan mempekerjakan dewa penangkap Tai Sueleng dengan sejumlah besar uang, dan saya pasti akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Selamat tinggal. Selesai, dia menangkupkan tinjunya ke arah Gu Yuebo, dan berbalik untuk pergi. Rapi dan rapi, tetapi juga memiliki keanggunan. Melihat punggung Jiafu dan yang lainnya pergi, Gu Yuebo menghela nafas lega, kalian juga boleh pergi. Dia melambaikan tangannya ke arah tetua klan, dan seolah memikirkan sesuatu, berkata, tetua akademi, tetap di sini. Tanpa kehilangan sehelai rambut pun, Fang Yuan keluar dari pavilion pemimpin klan tanpa cedera. 60. Pemimpin suku, ada urusan apa denganku? Tetua akademi berdiri dengan hormat di samping. Tidak banyak, duduklah, aku punya cerita yang ingin kuceritakan padamu. Gu Yuebo menyipitkan matanya, berbicara dengan santai. Saya mendengarkan, tetua akademi memilih tempat duduk yang paling dekat dengan pemimpin suku dan duduk. Pemimpin suku Gu Yuebo kemudian menceritakan kisah Renzu kepadanya. Ngomong-ngomong soal. Sejak Renzu menyebutkan nama yang benar, dia menundukkan peraturan dan regulasi Gu. Perintah pertamanya adalah menangkap Gu seumur hidup untuknya. Peraturan dan regulasi Gu adalah Gu persegi dan lingkaran. Ketika mereka bekerja sama, mereka bisa menangkap puluhan ribu Gu di dunia, umur Gu tidak menjadi masalah. Renzu menggunakan umur Gu dan segera mendapatkan kembali masa mudanya, kembali ke usia 20 tahun. Namun saat ini, aturan Gu berkata kepadanya, Ya ampun, meskipun Anda menaklukkan kami, setiap kali Anda memerintahkan kami, Anda harus menambahkan aturan. Krules Gu menambahkan, kami menangkap Gu umur hidup untuk Anda, ini adalah pesanan pertama kami. Aturan baru kami adalah, kami tidak akan menangkap cacing Gu lagi untuk Anda. Artinya, jika Renzu ingin menangkap Gu umur di masa depan, aturan Gu tidak akan membantu. Renzu menganggup, dia hanya setuju. Dia membuka mulutnya dan memberikan perintah kedua, kalau begitu, selain Gu umur, tolong tangkap semua Gu di dunia untuk Gu. Peraturan dan regulasi Gu menerima perintah ini, dan segera, peraturan Gu berubah menjadi lingkaran yang sangat besar, termasuk ruang dan waktu. Aturan Gu berubah menjadi kotak yang sangat besar, meliputi seluruh dunia. Sebuah persegi dan lingkaran membentuk jaring besar yang menyelimuti seluruh dunia. Ketika mereka menyusut dan kembali ke telapak tangan Renzu, semua Gu di dunia, selain Gu umur, ditangkap oleh mereka. Renzu sangat gembira, dengan cara ini, semua Gu di dunia adalah miliknya, mulai sekarang, dia adalah penguasa dunia. Tapi saat dia membuka jaring, dengan suara swosh, aliran besar Gu mengalir keluar. Cacing Gu yang dengan susah payah ditangkap oleh peraturan dan regulasi Gu semuanya terbang menjauh. Saat Renzu buru-buru menutup jaringnya, hanya tersisa lima cacing Gu. Kenapa ini? Renzu terkejut. Aturan dan regulasi Gu menjawabnya, Ya ampun, ada ribuan cacing Gu di dunia, mereka datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, Anda tidak memiliki kekuatan maupun kecerdasan, bagaimana Anda bisa menundukkan mereka. Kami hanya dapat menangkap cacing Gu untuk Anda. Anda harus menaklukkannya sendiri agar mereka bekerja untuk Anda. Kemudian mereka berkata, Ini pesanan kedua Anda, kami juga akan menambahkan aturan kedua. Mulai sekarang, kami hanya dapat menangkap satu Gu untuk Anda dalam satu waktu. Renzu hanya bisa mengangguk, dia dengan hati-hati mengangkat jaringnya, hanya memperlihatkan celah kecil. Dari lima cacing Gu yang tersisa, terdapat Gu kekuatan dan Gu kebijaksanaan. Melihat ini, Renzu sangat senang. Dia berkata kepada kekuatan Gu, Oh kekuatanku, apakah kamu menyesal meninggalkanku saat itu? Jika kamu tunduk padaku sekarang, aku bisa mengembalikan kebebasanmu. Kekuatanku berkata, Ya ampun, kamu salah. Alasan saya tidak terbang bukan karena saya tidak punya kesempatan, tapi karena saya ingin bertahan. Tidak mungkin bagimu untuk menaklukkanku. Aku hanya akan tunduk pada keberadaan yang lebih kuat dariku, tapi kamu tidak bisa. Namun, kita bisa membuat kesepakatan lain. Berikan saya anak muda Anda, dan saya akan mendengarkan perintah Anda untuk saat ini. Renzu mendengar ini dan sedikit enggan. Dia baru saja mendapatkan masa mudanya, apakah dia akan kehilangannya sekarang? Namun dia haus akan kekuatan, dia tahu bahwa dengan kekuatan, dia akan menjadi lebih kuat, dan hidup akan menjadi lebih mudah. Terlebih lagi, dengan kekuatannya, dia bisa menaklukkan lebih banyak lagi cacinggu. Karena itu, Renzu menyetujui kekuatanku, dan membuat kesepakatan kedua dengannya. Renzu menjadi paru baya dalam sekejap. Kekuatanku terbang keluar dari jaring aturan, dan mendarat di bahu Renzu. Dengan kekuatan, kepercayaan diri Renzu meningkat. Dia berkata kepada kebijaksanaan Gu, Oh kebijaksanaan Gu, apakah kamu menyesal meninggalkanku saat itu? Jika kamu tunduk padaku sekarang, aku bisa mengembalikan kebebasanmu. Kebijaksanaan Gu berkata, Ya ampun, kamu salah. Saya tidak terbang bukan karena saya tidak mempunyai kesempatan, tetapi karena saya ingin bertahan. Tidak mungkin bagimu untuk menaklukkanku. Saya hanya tunduk pada keberadaan dengan kebijaksanaan yang lebih besar dari saya, tetapi Anda tidak bisa. Namun, kita bisa membuat kesepakatan lain. Berikan saya pria parubaya Anda, dan saya akan mendengarkan perintah Anda untuk saat ini. Renzu mendengar ini dan tidak ingin membuat kesepakatan lagi. Dia mengharga hidupnya lebih dari sebelumnya, dan dia tahu bahwa begitu dia menjual pria parubaya itu, dia hanya akan mengalami usia tua. Tidak lama kemudian, kekuatanku dan kebijaksanaan Gu akan meninggalkannya, seperti sebelumnya. Renzu tidak ingin membuat kesepakatan, tapi dia juga tidak ingin melepaskan kebijaksanaan Gu. Kebijaksanaan Gu merasa cemas, dan hanya bisa mundur selangkah, baiklah, manusia, kamu menang. Aku kalah darimu kali ini, selama kamu memberitahuku bagaimana kamu menangkapku, aku akan mengaku kalah dan tidak mengambil apapun darimu. Mulai sekarang, Anda dapat menggunakan saya. Renzu mendengar ini dan sangat gembira, sebelum aturan Gu bisa menghentikannya, dia berseru, saya menggunakan aturan Gu untuk menangkapmu. Wisdom Gu tertawa terbahak-bahak, saya ingat, jadi kedua Gu ini disebut peraturan dan regulasi. Haha, sekarang aku tahu namamu, kamu tidak bisa menangkapku lagi. Mengatakan demikian, itu berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar, menghilang dalam sekejap mata. Peraturan dan regulasi Gu menggerutu, ya ampun, kami sudah memberitahumu sejak lama. Sebaiknya kau simpan nama kami untuk dirimu sendiri, jangan biarkan keberadaan lain mengetahuinya. Jika tidak, kita akan dimanfaatkan oleh keberadaan lain. Hebat, kebijaksanaan Gu sudah mengetahui nama kita, ini merepotkan. Renzu menyadari bahwa dia telah ditipu oleh kebijaksanaan Gu, dan sangat menyesal. Dia tahu bahwa dia telah kehilangan satu-satunya kesempatan untuk menangkap kebijaksanaan dengan menggunakan aturan. Sampai di sini, kisah Gu Yuebo berakhir. Dia memandang ke arah Tetua Akademi, tatapannya mengandung makna yang dalam. Penatua Akademi tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dari tempat duduknya. Ia sudah lama mendengar tentang guru-guru Renzu, namun kini setelah Gu Yuebo membicarakannya, tentu saja hal itu memiliki makna yang lebih dalam. Tatapannya berkilat, dan dia memahami sesuatu di dalam hatinya, dan segera membungkuk ke arah Gu Yuebo, berkata dengan hormat, Tuan Pemimpin Klan, ceritamu ini, apakah ini sebuah metafora? Anda membandingkan Fang Yuan dengan kebijaksanaan Fu, dan Klan dengan Renzu. Meskipun Renzu menggunakan aturan untuk menangkap kebijaksanaan Fu dan menjebaknya dalam jaring, pada akhirnya ia tetap lolos. Pada titik ini, Tetua Akademi berhenti, berpikir sejenak, dan melihat ke arah Gu Yuebo, mungkinkah pemimpin kelantuan itu, Anda ingin saya melepaskan Fang Yuan, dan tidak menekannya lagi. Tapi dia semakin berlebihan. Gu Yuebo menghentikan kata-kata Tetua Akademi itu, dan memberi isyarat padanya untuk duduk dan berbicara. Tetua Akademi itu duduk lagi, dan mendengar Gu Yuebo menghela nafas, Oh kamu, kamu masih sangat tanggap, orang yang pintar, mampu memahami hanya dengan sebuah petunjuk. Namun keluasan pikiran Anda masih terlalu kecil, dan Anda hanya peduli pada wilayah kecil Anda sendiri. Izinkan saya memberitahu Anda sekarang, Akademinya kecil, klannya besar. Saya tahu apa yang Anda khawatirkan, Anda takut siswa lain akan ditekan oleh Fang Yuan, dan akhirnya kehilangan semangat mereka. Hehehe, Gu Yuebo menggelengkan kepalanya, dan menunjuk ke arah sesepuh Akademi, kamu terlalu khawatir. Menurutmu untuk apa klan itu? Mengandalkan Akademi Anda untuk membina orang-orang baru? Tidak, di belakang setiap siswa, masih ada orang tuanya, orang yang lebih tua, teman baiknya. Selama orang-orang ini mendukung kami, menyemangati kami, dan menantikan kami, generasi muda klan Gu Yue kami akan memiliki kepercayaan diri dan motivasi. Fang Yuan memang berkali-kali melebihi ekspektasiku, dan ada sedikit tanda kemunculannya secara tiba-tiba. Saya telah memperhatikan Fang Zheng secara rahasia, dan saya sudah lama mengetahui tentang pemerasan dan perampokan Fang Yuan. Biarkan dia terus merampok, dan gunakan dia untuk melatih Fang Zheng, Mo Bei, dan Cicheng, permata yang belum dipoles ini. Ini sangat bagus, setidaknya siswa angkatan ini memiliki keterampilan tinju dan kaki paling kuat yang pernah saya lihat. Wajah tetua akademi menunjukkan kekhawatiran, tetapi tuan pemimpin klan, terlalu banyak kemunduran tidaklah baik, itu akan menghancurkan permata yang belum dipoles menjadi berkeping-keping. Apalagi sekarang Fang Yuan memiliki cacing likor, cacing ini sangat membantu Master Gu peringkat 1. Saya khawatir selama masa transisi pekerjaan ini, di bawah tekanan Fang Yuan, siswa lain tidak akan mampu membalikkan keadaan. Kalau begitu biarkan mereka tidak bisa membalikkan keadaan. Gu Yue Bo mendengus dingin, menunjukkan sedikit kemurahan hati dan sikap dingin seorang pemimpin, kemunduran kecil apa ini? Apakah ini lebih menakutkan daripada kematian? Dengan dukungan para sesepuh dalam marga, jika masih belum bisa bertahan, berarti itu bukanlah permata yang belum dipoles, dan tidak ada gunanya memeliharanya. Klan memiliki siswa baru yang masuk akademi setiap tahun, dan jika angkatan ini tidak berhasil, selalu ada angkatan berikutnya. Adapun Gu Yue Fang Zheng, mulai besok malam dan seterusnya, saya pribadi akan membimbingnya secara rahasia. Untuk mendapatkan bimbingan pribadi dari pemimpin klan, itulah keberuntungan Gu Yue Fang Zheng. Tetua akademi itu tersedot pada saat yang tepat. Ekspresi Gu Yue Bo sedikit melembut, dan dia melihat ke arah tetua akademi, mengingatkannya, tahukah kamu mengapa kamu masih menjadi tetua akademi meskipun kamu telah menjadi tetua akademi selama puluhan tahun? Lebih murah hati, saya tahu bahwa Fang Yuan telah menyinggung otoritas Anda dan membuat Anda kehilangan muka, tetapi mengapa Anda harus begitu perhitungan dengan seorang junior? Saya juga tahu bahwa Fang Yuan ini memiliki kecerdasan pada usia dini, tetapi dia masih muda, muda dan impulsif. Kalau tidak, dia tidak akan melukai para penjaga dan mempersulitmu di depan semua orang. Dia telah menahan amarahnya, dan itu bisa dimengerti. Jatuh dari seorang jenius menjadi manusia biasa, wajar jika dia memusuhi klan. Dia sebenarnya masih sangat kekanak-kanakan. Lihat saja bagaimana dia berusaha menyembunyikan cacing likor. Bagaimana uom likor bisa disembunyikan? Ia belum dewasa, dan masih memiliki pemikiran yang naif. Jangan menganggapnya sebagai orang yang menakutkan. Dengan membandingkannya dengan guh kebijaksanaan, saya telah melebih-lebihkannya. Paling-paling, dia sedikit pintar, tapi dia tidak memiliki kebijaksanaan yang besar. Jika dia menyembunyikan kultivasi tingkat menengahnya tanpa mengedipkan mata, atau menerima posisi pengawas kelas dengan acuh-ta'acuh, maka dia benar-benar licik. Pemimpin klan, apa maksudmu? Tetua Akademi mengangkat alisnya. Maksudku adalah, jika Fang Yuan tidak senang dengan klannya, biarkan dia melampiaskan rasa frustrasinya. Jika seekor semut meludahi gajah, apakah gajah akan peduli? Emosi harus dilepaskan, bukan dihalangi. Setelah dia melepaskan diri, dia secara alami akan berintegrasi ke dalam klan. Klan Gu Yue kami, sejak generasi pertama, telah ada selama hampir seribu tahun. Ada banyak orang yang tidak senang dengan klan tersebut, namun pada akhirnya apakah mereka membatalkan klan tersebut? Klan tidak hanya punya aturan, ada juga ikatan darah. Ren Zhu ingin menggunakan aturan untuk menangkap kebijaksanaan, tetapi dia tidak hanya gagal, aturan juga dikenal dengan kebijaksanaan. Makna dibalik hal ini sangat mendalam. Peraturan sudah mati, masyarakat masih hidup, dan ikatan sudah erat. Jika Anda menggunakan aturan secara membabi buta untuk menangkap orang, hal itu malah akan meningkatkan kebencian, dan menyebabkan Fang Yuan semakin jauh dari klan. Fang Yuan hanya kelas C, jika dia beruntung, dia hanya akan menjadi tetua klan tingkat rendah dalam beberapa dekade. Tapi dia tetap saudara kembar Gu Yue Fang Zheng, mengertikah kamu? Saya mengerti. Mendengar kalimat terakhir Gu Yue Bo, tetua akademi itu tiba-tiba mengerti. Hem, kalau klan hanya punya aturan, maka itu adalah tumpukan benda mati yang kaku. Tetapi jika ia meningkatkan ikatan darah, maka ia masih hidup. Gu Yue Bo menganggup pelan, ada satu hal lagi yang ingin kuberikan padamu, kuharap kau mengingatnya. Pemimpin klan, tolong beri pencerahan padaku. Tatapan Gu Yue Bo jauh, memandangi cahaya bulan di luar jendela, laut bisa menampung semua sungai, dan lautnya besar. Ingat, lalu pergi. Iya, pemimpin klan, saya akan pergi sekarang. Tetua akademi mundur.